Apa ini? Long Chen dengan cepat mematikan jiwa kaisar bela diri sejati. Jika dia tidak mematikannya, dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Setelah dia mematikannya, binatang petir emas menghilang dan semuanya kembali normal. Yang lain juga dengan patuh memahami metode kultifasi netherki. Sebenarnya ada seekor binatang petir emas kecil di dalam batu bawah itu. Meskipun tubuhnya kecil, energinya sangat kuat. Auranya seperti memandang dunia. Ini pasti jenis petir yang spesial, dan ini jenis yang sudah mengembangkan kesadaran, kata Kiten tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Long Chen. Di dunia ini, logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, dan sebagainya, akan selalu ada beberapa hal aneh. Misalnya, Little Wolf selalu melahap api, dan itu bukan api biasa. Binatang petir emas ini juga salah satunya. Itu seharusnya adalah petir neraka pemburu jiwa tingkat sangat tinggi. Namun, ia telah mengembangkan kesadaran. Biasanya, jika benda suci yang telah mengembangkan kesadaran tidak dapat digunakan, maka itu cukup menakutkan. Ambil contoh binatang petir emas ini. Jika ia dilepaskan pada puncaknya, saya rasa seluruh kota hantu akan dihancurkan olehnya. Sekarang setelah ia ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya rasa ia hampir usang. Jika kamu mendekati batu netherworld ini, saya punya cara untuk membuatmu menaklukkannya dan membuatnya bekerja untukmu. Petir neraka pemburu jiwa, binatang petir emas ini juga bisa aku gunakan. Mata Longchen segera melebar. Menurut apa yang dikatakan Kiten, binatang petir emas ini seharusnya cukup kuat. Dengan kemampuan Lord Chet, mudah untuk menangkap binatang petir ini. Namun, syaratnya adalah kamu harus mendekati netherstone ini, dan aku tidak tahu keributan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Ini adalah wilayah tentara nether. Jika memang begitu, itu akan sedikit merepotkan. Saat itu siang hari, dan fenomena apapun akan sangat jelas terlihat. Biasanya, akan ada lebih sedikit orang di malam hari, dan itulah waktu terbaik untuk bergerak. Banyak orang yang mengolah netherki tidak akan berkultivasi di sini setiap hari. Mereka hanya akan datang ke sini untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Lagi pula, mereka memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Sebenarnya tidak banyak orang seperti Longchen dan Yesuan yang datang ke sini untuk berkultivasi terus-menerus. Kaka Chen, kenapa kamu berhenti? Di sebelahnya, Yesuan membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum paksa. Beristirahatlah. Aku akan segera melanjutkannya. Sepertinya aku akan lebih cepat darimu. Longchen tersenyum. Jika berita tentang keberhasilannya mengolah netherki dalam 12 hari tersebar, itu pasti akan menjadi berita terbesar di seluruh serene nethermansion. Longchen tidak ingin menjadi sasaran kritik publik. Sebelum dia menjadi lebih kuat, akan lebih baik baginya untuk tetap bersikap rendah hati. Oleh karena itu, dia terus duduk di sini untuk menunggu kedatangan netherstone. Kucing, jika aku bisa mendapatkan binatang petir emas kecil ini, bagaimana aku bisa berkembang? Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan Longchen. Binatang petir emas kecil ini disebut petir neraka pemburu jiwa. Berdasarkan peringkatnya, itu seharusnya adalah harta karun tingkat dewa yang tinggi. Belum lagi, ia sudah memiliki kesadarannya sendiri, dan kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Sayangnya, ia telah ditekan terlalu lama. Oleh karena itu, kekuatannya hampir habis, dan hanya sedikit esensinya yang tersisa. Apa manfaat sedikit saripati ini bagiku? Tanya Longchen. Selama kau menjinakkannya, selama ia memiliki cukup kekuatan, kau dapat melepaskannya untuk menggigit orang. Selain itu, ia dapat menggunakan kekuatan petir untuk memurnikan tubuhmu, membuatnya semakin kuat. Pada saat yang sama, karena petir neraka pemburu jiwa, kecepatanmu akan meningkat pesat. Karena ia disebut petir neraka pemburu jiwa, binatang petir emas kecil ini sebenarnya yang terbaik dalam hal kecepatan. Petir selalu menjadi simbol kecepatan. Dengan petir neraka pemburu jiwa di tubuhmu, kecepatanmu akan jauh melampaui orang biasa. Mengenai seberapa jauh kau bisa melangkah, kau harus mengalaminya sendiri. Kedua manfaat ini tidak diragukan lagi sangat membantu Longchen. Oleh karena itu, binatang petir emas kecil ini adalah sesuatu yang harus dimiliki Longchen. Namun, sekarang bukan saatnya. Longchen sedang menunggu, menanti datangnya malam. Namun, tepat pada saat itu, dua orang berjalan masuk dari luar Neter Square. Setelah mengamati kerumunan beberapa saat, mereka segera melihat Longchen. Dari kedua pria itu, salah satunya adalah Yan Tufu. Pada saat itu, wajah Yan Tufu dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pria di sebelahnya tinggi dan tampan. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia adalah pria yang berbakat. Ketika keduanya melihat Longchen, mereka berjalan menuju Longchen. Bahkan sebelum mereka mendekat, Longchen sudah bisa merasakan keberadaan mereka. Teriakan rendah terdengar. Longchen berdiri dan berbalik. Dia tidak takut pada Yan Tufu, tetapi orang di sebelahnya memiliki aura yang sangat kuat. Dia seharusnya berada di tingkat ke-9 alam bela diri surga. Di pasukan Neter, dia bisa dianggap sebagai perwira. Seorang ahli seperti itu berada pada level yang sama dengan enam binatang mengerikan saat itu. Kamu Longchen. Pria itu mengamati Longchen sejenak dan bertanya dengan dingin. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Longchen mengangkat kepalanya dan menatapnya. Haha, siapa kamu? Ini adalah perwira yang memimpin kita, Tuan Huang Kiong. Dia berada di tingkat ke-9 alam bela diri surga, kata Yan Tufu dingin sambil menatap Longchen. Longchen meliriknya dan berkata, Longchen memberi salam kepadamu, perwira. Kamu pasti ada di sini hari ini karena aku melukai Yan Tufu, kan? Dan, bukankah dikatakan bahwa setiap prajurit memenuhi syarat untuk menantang seorang kopral? Selama kamu mengalahkan seorang kopral, kamu secara otomatis dapat menjadi seorang kopral. Apakah aku melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan Longchen sepenuhnya masuk akal? Ketika Huang Kiong melihat bahwa Longchen sama sekali tidak takut padanya, dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan memang sesuai dengan aturan. Namun setelah dia mundur karena kalah, kamu masih mencoba membunuhnya. Lalu, kamu melumpuhkannya. Jadi seperti itu. Aku melumpuhkannya apa, kata Longchen, berpura-pura tidak peduli. Kau telah merusakkan perhiasan keluargaku, kata Yan Tufu, bingung dan jengkel saat melihat Longchen tidak mengakuinya. Kata-kata itu terlalu jelas. Orang-orang di sekitar awalnya masih asyik berkultifasi, tetapi mereka terbangun karena terkejut mendengar kata-kata itu. Semua orang di sekitar menatap Yan Tufu yang pendek dan gempal dengan ekspresi aneh. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa yang keras. Yesuan yang berada di sampingnya pun ikut terbangun. Yan Tufu ingin mencari lubang untuk bersembunyi, dan wajah Huang Kiong memerah karena marah. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata, kembalilah bersamaku. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Kata Longchen. Melanggar perintah militer merupakan pelanggaran berat di tentara Netterward. Huang Kiong melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, lalu pergi bersama Yan Tufu. Jika Longchen tidak mendengarkannya dan tidak mengikutinya, dia punya banyak cara untuk membunuh Longchen secara terbuka. Meskipun karakter Yan Tufu jahat, dia sebenarnya adalah orang kepercayaan Huang Kiong. Setiap tahun, Yan Tufu akan memberikan banyak hal baik kepada Huang Kiong, mengambil uangnya untuk menyingkirkan bencana. Longchen dan Yesuan saling memandang. Kakak Chen, abaikan saja dia. Aku akan bicara dengan Qin Xiong lain kali. Orang-orang kecil ini tidak akan menyentuhmu lagi, dan mereka tidak akan merepotkanmu. Tidak perlu merepotkanmu. Aku akan kembali saja. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Longchen tersenyum. Setelah berpamitan dengan Yesuan, dia menuju ke arah Batalion Serigala Liar. Dia tidak ingin merepotkan Qin Xiong dengan masalah sekecil itu, jadi dia langsung kembali. Bagaimanapun, dia hanya akan kembali pada malam hari untuk mencoba menaklukkan binatang petir emas itu. Karena Longchen bersih keras, Yesuan tidak tahu harus berkata apa. Melihat Longchen mengikuti, Yan Tufu dan Huang Kiong keduanya tersenyum. Si bocah ini benar-benar mengacaukanku kali ini. Kalau aku tidak melumpuhkannya dan membuatnya berharap mati saja, aku tidak akan dipanggil Tufu. Jangan khawatir, dia hanya bocah nakal tanpa kekuatan atau latar belakang. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Kau tidak bisa membunuhnya. Setelah kau melumpuhkannya, serahkan dia padaku. Dia membuatku sangat menderita, jadi aku akan menyiksanya selama beberapa tahun. Aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Senyum sinis muncul di wajah Yan Tufu. Senyumnya begitu kuat hingga memengaruhi luka-lukanya. Yan Tufu sangat kesakitan hingga ia mengalami kram. Setelah beberapa saat, Batalion Serigala Liar akhirnya tiba. Mengikuti perwira itu, Longchen berjalan ke halaman tempat tinggalnya. Sebenarnya, delapan prajurit dunia bawah berdiri bersama dengan gugup. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa Yan Tufu dan Huang Kiong memiliki hubungan yang begitu dekat. Tidak heran Yan Tufu begitu melanggar hukum di pasukan dunia bawah. Tidak ada seorang pun yang mengaturnya. Mengikuti mereka, Longchen juga berjalan ke halaman. Selain Jiang Chong, yang berdiri ragu-ragu di tempat asalnya, sisa kelompok bersembunyi di belakang. Longchen ini sudah tamat. Yan Tufu memiliki hubungan yang baik dengan perwira itu. Sekarang Longchen telah dipulangkan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bocah ini berani sekali berurusan dengan Yan Tufu. Sudah ku bilang dia tidak akan punya akhir yang baik. Untungnya, kami tidak membantunya menghadapi Yan Tufu. Beberapa di antara mereka bergumam dengan suara pelan, berusaha sekuat tenaga untuk menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Longchen. Longchen juga mendengar kata-kata ini. Sekelompok orang yang tidak berguna. Longchen diam-diam tersenyum dan tidak lagi memerhatikan mereka. Dengan temperamen mereka, mereka tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup mereka. Ini adalah puncak kehidupan mereka. Berdiri di halaman yang luas, Huang Kiong dan Yan Tufu menoleh dan melihat Longchen berjalan masuk. Aura dingin meletus dari tubuh Huang Kiong dan menekan Longchen. Tingkat kesembilan alam surga adalah kesempurnaan alam surga, kesempurnaan domen. Ketika dia tiba di depan Huang Kiong, Longchen mengangkat kepalanya dan berkata, Saya sudah kembali. Apakah Anda punya perintah? Huang Kiong tersenyum. Jarang sekali melihat pemuda seperti dia yang tidak takut mati. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu bisa menghalangi salah satu gerakanku tanpa mati, aku bisa melupakan kesalahan yang pernah kamu buat sebelumnya. Yan Tufu sedikit cemas, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Huang Kiong, dia merasa lega. Meskipun Huang Kiong hanya menggunakan satu serangan, dia masih bisa membunuh Longchen. Kalau begitu, kemarilah. 912. Berani sekali kamu bersikap sombong. Orang-orang di sekitar semuanya diam-diam terkejut. Akan tetapi, di mata mereka, dia sedang mencari kematian dengan bersikap begitu berani di depan Huang Kiong. Benar sekali. Huang Kiong menghentakkan kaki ke tanah dan melesat ke arah Longchen. Di sampingnya, Yan Tufu terpental oleh kekuatan Huang Kiong. Yang lainnya juga terlempar oleh aura Huang Kiong yang kuat. Di halaman, hanya Longchen yang menghadapi serangan Huang Kiong. Tingkat 9 Lapisan Tianqi, Domain. Seketika, domain yang tampak nyata itu diterapkan ke tubuh Longchen. Ini adalah domain yang paling lengkap, dan mengandung kekuatan penekan yang absolut. Longchen merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepalanya, membuatnya sulit untuk bergerak. Merusak. Dalam sepersekian detik, Longchen mengatupkan giginya dan mengaktifkan transformasi jiwa naga, roh pedang Yin dan Yang, serta lima gambar Dharma Penguasa. Menghadapi ahli tingkat atas seperti itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya dalam sepersekian detik. Kaisar Neraka Penghancur Pasukan muncul di tangan Longchen dan dia meninju dua kali. Di bawah kekuatan penghancur yang sangat kuat dari Kaisar Neraka Penghancur Pasukan, domain lapisan Tianqi ke-9 bergetar sekali lagi. Selain armor Neterward, tubuh Longchen dipenuhi dengan segala macam kekuatan yang berbeda. Apa ini? Mata Huang Kiong bersinar dengan keserakahan saat dia melihat Kaisar Neraka Tingkat Dewa milik Longchen menghancurkan pasukan. Ini adalah sarung tangan. Aku berlatih sutra hati pembantaian dewa. Sarung tangan tingkat dewa ini tampaknya sangat berguna bagiku. Niat awal Huang Kiong untuk memberi pelajaran pada Longchen berubah ketika dia melihat Kaisar Neraka menghancurkan pasukan. Bagi seorang yang lemah, bagaimana mungkin mereka tidak iri karena memiliki harta sebesar itu? Longchen memperhatikan perubahan di mata Huang Kiong. Dia mengincar sesuatu dariku. Longchen memikirkannya dan menebak bahwa itu adalah Kaisar Neraka yang menghancurkan pasukan. Mari kita lihat apakah kau bersedia menanggungnya dengan nyawamu. Longchen mencibir dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang mencoba merebut barang-barangnya. Namun, mereka semua akhirnya mati. Di pasukan Neterward, seorang perwira sudah menjadi anggota jajaran menengah. Longchen tidak bisa membunuh seorang perwira di depan umum. Kalau tidak, dia akan diburu oleh seluruh pasukan Neterward. Terlebih lagi, tingkat ke-9 alam bela diri surga telah lama melampaui jangkauan kemampuan Longchen. Jiwa Kaisar bela diri sejati, aktifkan. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah pertempuran yang Longchen tidak yakin bisa menang. Untungnya, Huang Kiong hanya melakukan satu gerakan. Jadi, Longchen masih punya kesempatan. Selain itu, ia bisa menggunakan Jiwa Kaisar bela diri sejati untuk mendapatkan pemahaman Huang Kiong tentang alam surga dari pertempuran dan meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang lain. Sutra Hati Dewa Pembunuh, Cakar Pembantai Seperti yang diharapkan, Huang Kiong menggunakan Sutra Hati Pembunuh Dewa yang terkenal dari tentara Neterward. Longchen telah melihat gerakan ini sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan yang digunakan oleh Zhao Kongming, Sutra Hati Pembunuh Dewa milik Huang Kiong jauh lebih kuat. Seluruh dunia menghilang di depan mata Longchen. Niat membunuh yang gila itu seperti arus dingin, menyebar ke arahnya. Dalam penglihatan Longchen, satu-satunya yang tersisa hanyalah cahaya cakar. Itu menggetarkan bumi, menuju leher Longchen. Teknik Kedaulatan Manusia, Galaksi Bela Diri Ada tiga jurus dalam teknik penguasa manusia. Jurus terakhir membutuhkan terlalu banyak True Origin, jadi Longchen belum bisa menggunakannya. Namun, Longchen sudah familiar dengan jurus pertama, Marsial Galaksi. Setelah menggunakannya beberapa kali, Longchen hampir mencapai alam tingkat lanjut. Kekuatan Marsial Galaksi bahkan lebih besar dari Sovere Indis Chen. Kali ini, Longchen menggunakan dua jurus berturut-turut. Di sebelah kanan adalah galaksi Bela Diri berwarna emas, dan di sebelah kiri adalah galaksi Bela Diri berwarna hitam. Ketika kedua jurus itu digabungkan, sebuah ledakan besar terjadi. Di sebelah kiri dan kanan, terdapat dua tinju, satu berkobar dengan yang dan yang lainnya dingin dengan yin, bercampur menjadi satu, menghasilkan kekuatan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Longchen. Gemuruh. Bahkan halaman yang kokoh dan bangunan di dalamnya pun berguncang. Terlebih lagi, Huang Kiong telah meremehkan Longchen. Dia tidak menggunakan serangan terkuatnya, yang memberi Longchen kesempatan untuk menggunakan dua gerakan Marsial Galaksi untuk menekan sutra hati pembunuh dewa milik Huang Kiong. Namun, asal sejati Huang Kiong berada di level ke-9 Alam Bela Diri Surga, yang berkali-kali lebih kuat dari level ke-4 Alam Bela Diri Surga milik Longchen. Jika Longchen tidak memiliki banyak trik, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membawa sepatu Huang Kiong. Kekuatan besar itu menghancurkan Galaksi Bela Diri dan mengirim Longchen terbang. Dengan suara keras, Longchen menabrak sebuah ruangan. Untungnya, dia berhasil membubarkan kekuatannya tepat waktu, jadi dia tidak menghancurkan ruangan itu. Dalam pertempuran ini, dia hanya terluka ringan, dan tidak terbunuh oleh Huang Kiong. Namun, bagi Huang Kiong dan yang lainnya, ini sudah cukup mengejutkan mereka. Tujuan Huang Kiong adalah membunuh Longchen dengan satu gerakan, atau setidaknya melukainya dengan serius. Hanya dengan begitu dia akan bisa mendapatkan kaisar neraka penghancur pasukan Longchen. Namun sekarang, tampaknya harapannya benar-benar sia-sia. Longchen mendarat dengan selamat di tanah. Dia menekan kidarahnya yang mendidih dan menenangkan pikirannya. Pada saat yang sama, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan senyum muncul di matanya yang dingin. Dia menatap Huang Kiong dan berkata sambil tersenyum, Centurion, satu gerakan sudah berakhir. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan kesalahan yang aku buat sebelumnya. Kalau begitu, Longchen akan pergi. Setelah berkata demikian, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berbalik untuk pergi, meninggalkan kerumunan orang itu saling memandang dengan cemas. Perwira, Yan Tufu berlari mendekat dengan penuh semangat. Enyahlah. Huang Kiong sedang dalam suasana hati yang buruk dan menendangnya. Yan Tufu berguling beberapa kali dan merangkak naik. Ekspresinya masih sopan saat dia berkata, jangan cemas. Kamu hanya meremehkannya hari ini. Selama dia berada di Batalion Serigala Liar, hal yang kamu inginkan pasti ada di tanganmu. Huang Kiong memikirkannya dan setuju, jadi dia berkata, baiklah, jangan biarkan aku mendapat kesempatan itu. Setelah mengatakan ini, Huang Kiong melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Setelah kembali ke Netter Square, Long Chen menemukan bahwa Yesuan belum mulai berkultivasi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Long Chen dengan cemas. Ketika dia melihat Long Chen muncul kembali, sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Kamu kembali. Mem, kenapa kamu tidak terburu-buru? Apakah kamu tidak akan memecahkan rekor dua bulan? Tanya Long Chen. Dia tahu bahwa Yesuan ini adalah orang yang sangat ambisius. Kita mulai pada waktu yang sama. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Yesuan tersenyum. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia ingin bersaing dengan Long Chen. Jika dia tahu bahwa Long Chen telah berhasil mengolah Netter Ki, sulit untuk membayangkan betapa hebatnya ekspresinya. Kalau begitu, mari kita mulai. Long Chen tidak menundanya. Dia langsung duduk dan menunggu datangnya malam. Waktu berlalu sangat cepat. Malam pun tiba. Yesuan tenggelam dalam kultivasinya. Jika tidak ada yang penting, orang seperti dia tidak akan terbangun. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat. Dia tahu kira-kira berapa banyak orang yang ada di Netter Square. Awalnya, ada lebih dari 10 ribu orang. Sekarang, hanya tersisa 3 hingga 4 ribu orang. Karena alun-alun itu sangat besar, jumlah orangnya sangat sedikit. Sebenarnya ada orang yang berjalan di sana, pergi atau bergerak maju. Long Chen menemukan arah dengan lebih sedikit orang. Langkah kakinya menjadi sangat ringan saat dia berjalan ke arah Netter Stone. Di malam yang gelap gulita, dia tidak menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, Long Chen berdiri di bawah Netter Stone. Bayangan besar Netter Stone menutupi seluruh tubuh Long Chen. Saat dia mendekati Netter Stone, Long Chen memang melihat ada aura yang berkobar dan penuh kekerasan yang tersembunyi di kedalaman Netter Stone. Binatang petir emas ini sudah diambang kematian. Ini adalah waktu terbaik untuk menjinakkannya. Letakkan tangan kirimu di batu Netter. Setelah tiba di bawah Netter Stone, Kiten berbicara satu demi satu. Apakah aku akan menimbulkan keributan? Tanya Long Chen. Tidak. Apakah menurutmu dewa ini sebodoh itu? Anda, Long Chen bergumam pelan. Kiten tidak mendengarnya. Jika dia mendengarnya, dia tidak akan begitu bersemangat untuk membantu Long Chen. Iblis mimpi keluar dari alam kekosongan besar dan memantul di lengan Long Chen. Akhirnya, ia mendarat di telapak tangan Long Chen. Long Chen mengaktifkan jiwa pencarian bela diri sejati. Melalui jiwa pencarian bela diri sejati, Long Chen benar-benar dapat merasakan bahwa di bawah kekuatan pemanggilan anekiten, binatang petir emas yang ganas di batu Netter sebenarnya bergerak menuju telapak tangan Long Chen. Itu akan segera datang. Tunggu sebentar. Aura yang menyala-nyala dan ganas semakin mendekat. Long Chen menyadari bahwa ada lapisan petir emas yang mengelilingi telapak tangannya yang menutupi Netter Stone. Selain itu, petir ini tidak mengeluarkan suara apapun. Kalau tidak, Long Chen pasti sudah ditemukan sejak lama. Binatang petir emas itu mengeluarkan serangkaian raungan seolah-olah tertarik oleh makanan lesat. Ia menuju ke arah Long Chen. Long Chen merasa telapak tangannya seperti disambar petir. Sebagai upaya terakhir, Long Chen tidak punya pilihan selain mengubah telapak tangannya menjadi transformasi jiwa naga. Setelah sisik merah darah muncul, Long Chen merasa sedikit lebih baik. Pada saat ini, kilat kemasan telah muncul di lengan kirinya. Kilatan petir ini mengalir di sepanjang sisiknya yang berwarna merah darah. Sungguh luar biasa. Ini adalah petir neraka pemburu jiwa. Itu akan datang. Dengan pengingat Kiten, Long Chen merasa seolah-olah pisau panas tiba-tiba menusuk telapak tangannya. Itu sangat menyakitkan sehingga Long Chen gemetar dan hampir berteriak. Dia menahannya dan bertahan. Binatang petir emas itu menyerbu ke dalam lubang bela diri di tangan kiri Long Chen. Itu seperti lima segel kaisar di tangan kanan Long Chen. Namun, kekuatan binatang petir emas ini berkali-kali lebih kuat daripada lima segel kaisar. 913. Ketika binatang petir emas memasuki tubuhnya, Long Chen merasa bahwa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah mengamati binatang petir emas, tetapi mundur dari area tersebut. Lagi pula, jika dia terus berdiri di sana, dia mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Yesuan tidak menyadari bahwa Long Chen telah pergi. Setelah melihat posisi Yesuan, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung menuju ke Batalion Serigala Liar. Dia khawatir bahwa binatang petir emas di tangannya akan menyebabkan keributan. Karena tekanan Kiten, binatang petir emas dengan patuh tetap berada di tangan Long Chen. Dalam perjalanan pulang, Long Chen memeriksa situasi di lubang bela diri tangan kirinya. Bola petir emas membentuk binatang kecil yang tampak seperti singa atau harimau. Binatang itu merangkak di lubang bela diri Long Chen. Meskipun binatang kecil ini terbentuk oleh petir, binatang itu tidak jauh berbeda dari binatang sungguhan. Binatang itu sangat lemah. Di bawah tekanan Kiten, binatang itu tidak bergerak sama sekali dan hanya sedikit gemetar. Sekarang ia sangat lemah dan sangat membutuhkan kekuatan. Kau perlu mengeluarkan kristal kaisar untuk memberinya makan. Memang, jika ia pulih sepenuhnya, kita tidak akan mampu menghadapinya. Namun, meskipun binatang petir ini memiliki kesadaran, kesadarannya sangat rendah. Ia seperti bayi yang baru lahir. Jika kau memberinya makan, ia akan memperlakukanmu sebagai orang yang sangat baik dan tidak akan menyakitimu. Kiten menjelaskan secara rincin saat Long Chen kembali. Mendengar ini, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mencoba menggunakan aura yang sangat lembut untuk menenangkan binatang kecil itu agar tidak tiba-tiba menjadi gila. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kristal kaisar dari alam kekosongan besar dan meletakkannya di tangannya. Bagaimana cara memberinya makan? Letakkan kristal kaisar di telapak tangan kirimu. Mengikuti instruksi Kiten, Long Chen pertama-tama meletakkan kristal kaisar pada pola binatang kecil itu. Benar saja, di bawah persepsi Long Chen, binatang kecil di lubang bela diri itu tampak bersemangat. Pada saat itu, kristal kaisar langsung dipegang oleh benang petir emas dan meleleh ke telapak tangan Long Chen. Akhirnya, kristal itu meleleh ke lubang bela diri Long Chen. Binatang petir emas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan kristal kaisar. Suara mengunyah pun terdengar. Setelah beberapa saat, kekuatan kristal kaisar pun tertelan sepenuhnya. Setelah binatang petir emas itu selesai menelannya, ia masih belum puas. Ia melihat sekeliling dengan cemas. Di dalam tubuh Long Chen, jiwa bela diri Long Chen adalah seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, binatang petir emas ini melihat ke arah Long Chen. Kesadaran binatang petir emas ini tidak terlalu tinggi, tetapi juga sangat menarik. Long Chen punya firasat bahwa selama dia terus memberinya makan, binatang petir emas ini pasti akan memperlakukannya sebagai seorang ayah. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia memasukkan kristal kaisar ke telapak tangannya. Sambil berjalan, dia memberi kristal kaisar kepada binatang petir emas kecil itu. Seiring berjalannya waktu, keheningan mematikan dari binatang petir emas kecil itu berangsur-angsur menghilang. Aura tirani yang dimiliki oleh petir mulai muncul secara bertahap. Saat kecepatan Long Chen sedikit melambat, binatang petir emas akan berguling-guling dengan gelisah di dalam lubang bela diri Long Chen dan melihat ke arah jiwa bela diri Long Chen. Si kecil ini. Long Chen tersenyum tak berdaya. Binatang petir emas ini bagaikan jurang tak berdasar. 30 ribu kristal kaisar yang direbut Long Chen dimasukkan ke dalam mulutnya satu per satu dan langsung dicerna. Anak kucing itu juga membutuhkan sejumlah kristal kaisar untuk tumbuh. Melihat kecepatan binatang petir emas melahap kristal kaisar, ia sangat cemas. Namun, ia juga menginginkannya. Tanpa itu, Long Chen tidak akan mampu menaklukkan binatang petir emas ini. Sepanjang jalan, tangan Long Chen tidak berhenti bergerak. Setelah memberinya lebih dari 10 ribu kristal kaisar, binatang petir emas itu akhirnya menunjukkan ekspresi puas. Tubuhnya juga tumbuh sedikit lebih besar, dan petir emas di sekitarnya menjadi sedikit lebih berkilau. Tidak bisa dikatakan kuat, tetapi tidak selemah seribu kristal kaisar. Sekarang sudah malam, Long Chen diam-diam memasuki ruang bawah tanah kamarnya tanpa sepengetahuan siapapun. Di pasukan dunia bawah, privasi masih agak terjamin. Setidaknya di ruang bawah tanah yang kokoh ini, akan sangat sulit untuk langsung memasuki pintu tanpa menyerang dengan paksa. Bangunan-bangunan di sini diperkuat oleh rune para ahli jimat dan ditempa oleh ki spiritual kaisar, membuatnya sangat keras. Sialan, nafsu makan makhluk kecil ini besar sekali. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di masa depan? Kata Kiten dengan getir. Long Chen memiliki total 30 ribu kristal kaisar di tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, 10 ribu kristal kaisar telah dilahapnya. Selain itu, binatang petir emas ini jelas belum penuh. Long Chen adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan panen yang besar malam ini. Oleh karena itu, ia tidak ragu-ragu dan terus membiarkan binatang petir emas melahap semua kristal kaisar. Satu persatu, kristal kaisar tenggelam di telapak tangan Long Chen dan dilahap oleh pola emas di telapak tangannya. Waktu berlalu perlahan dan malam pun telah larut. Ketika 30 ribu kristal kaisar Long Chen berkurang hingga kurang dari seribu kristal kaisar, suara kunyahan lembut di lubang bela diri tangan kirinya akhirnya menghilang. Binatang petir emas, yang awalnya sedang menghembuskan napas terakhirnya, telah berlipat ganda ukurannya setelah diberi makan oleh kristal kaisar Long Chen. Setelah melahap kristal kaisar, binatang petir emas bersendawa seolah-olah telah memulihkan vitalitasnya. Ia berkeliaran di sekitar lubang bela diri Long Chen, tetapi tidak meninggalkan lubang bela diri Long Chen. Ia tampak sangat bersemangat. Kadangkala, ia juga menyatu dengan ramuan Long Chen yang diisi dengan Qi. Long Chen merasakan bahwa binatang petir emas itu tengah menunjukkan niat baiknya terhadapnya. Dalam proses berinteraksi dengan ramuan itu, jejaki berwarna merah darah menyatu dengan binatang petir emas. Long Chen tampaknya merasa bahwa ia memiliki hubungan tertentu dengan binatang petir emas ini. Ia telah mengakui Anda. Anda sekarang adalah tuannya dan dapat mengendalikannya secara bertahap. Masih banyak waktu tersisa. Anda harus berkomunikasi dengannya dengan hati-hati. Semakin sering Anda berkomunikasi dengannya, semakin banyak kekuatan yang dapat Anda tunjukkan. Long Chen mengikuti instruksi Qi Ten dan dengan hati-hati berkomunikasi dengan binatang petir emas. Benda ini hanya dapat dianggap sebagai sedikit kebijaksanaan spiritual, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kehidupan nyata. Ketika menyatu dengan Long Chen, benda ini juga menjadi bagian dari Long Chen. Di bawah kendali Long Chen, petir neraka pemburu jiwa emas mulai menyebar dari lubang bela diri kiri Long Chen ke seluruh tubuhnya. Untuk menghindari kehancuran petir ini, Long Chen hanya bisa berubah menjadi jiwa naga. Namun, ia segera menyadari bahwa ia sebenarnya terlalu khawatir. Karena binatang petir emas telah menyerap padanya, petir emas ini seperti miliknya sendiri. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya, tetapi sebaliknya, itu adalah semacam penempaan. Petir emas itu menyambar ke seluruh tubuh Long Chen. Dari luar, tubuhnya tampak diselimuti petir emas yang pekat. Pemandangan ini tampak sangat mengerikan, tetapi sebenarnya tidak. Di bawah pengaruh petir ini, Long Chen merasa sangat nyaman. Kekuatan petir emas menyatu ke setiap partikel tubuh Long Chen. Ini berbeda dengan penempaan tubuh Long Chen di masa lalu. Penempaan petir emas ini tidak banyak berpengaruh pada penguatan tubuhnya, tetapi membuat tubuh Long Chen lebih halus dan kokoh. Seolah-olah setiap partikel tubuhnya diberkati dengan petir, Long Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Setelah sedikit pengujian, ia menemukan bahwa kecepatan dan fleksibilitasnya telah meningkat pesat. Karena itulah dia menggunakan binatang petir emas untuk menenangkan dirinya selama beberapa saat. Efeknya sungguh mendominasi. Sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum yang sangat puas. Peningkatan kecepatan bukanlah manfaat terbesar dari binatang petir emas ini bagi Long Chen. Tiba-tiba memperoleh sesuatu seperti ini membuat Long Chen sangat senang. Ia merasa bahwa binatang petir emas ini pasti akan membawa manfaat besar bagi Long Chen, seperti halnya jiwa kaisar bela diri sejati. Benda ini jauh lebih penting daripada benda-benda lain yang ditinggalkan oleh lima kaisar, seperti bentuk Dharma lima kaisar dan Raja Neraka menghancurkan pasukan. 30 ribu kristal kaisar hanyalah camilan bagi binatang petir emas ini. Sepertinya aku tidak boleh lupa untuk mendapatkan lebih banyak kristal kaisar saat aku pergi ke Medan Perang Neter. Selama ini, Long Chen tidak menganggap uang sebagai sesuatu yang penting. Namun, setelah mendapatkan binatang petir emas, dia menyadari betapa pentingnya uang. Apa rencanamu selanjutnya? Langsung ke Medan Perang Neter. Tanya Ki Ten. Long Chen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menyinggung orang-orang seperti Huang Kiong dan Song yang dikam pelatihan tentara Neter, akan berbeda jika dia pergi ke Medan Perang Neter. Namun, ada masalah. Jika dia pergi ke Medan Perang Neter, itu pasti akan direkam. Long Chen baru mengolah Neter Ki selama belasan hari. Ini adalah berita besar di tentara Neter, dan Long Chen tidak ingin menjadi tokoh terkenal. Mulai besok, aku akan pergi ke Neter Square untuk berkultivasi. Dua bulan akan berlalu dengan cepat. Aku akan menunggu dua bulan lagi sebelum masuk. Kurasa itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Hari sudah larut, dan Long Chen berencana untuk pergi ke Neter Square keesokan harinya. Tepat saat dia memutuskan untuk berkultivasi sebentar, mata iblis pemakan rohnya tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang telah menyelinap ke kamarnya dan menuju ke ruang bawah tanah. Siapakah orangnya? Long Chen segera menyadari bahwa Huang Kiong lah yang telah melukainya siang itu. Dia ada di sini untuk Raja Neraka menghancurkan pasukan. Mungkin dia merasakan kehadiranku saat aku kembali dan menungguku memasuki tahap kultivasi sebelum datang untuk membunuhku. 914. Di dalam tubuhnya, hanya kisejati yang jumlahnya tak terhitung banyaknya dibandingkan dengan Long Chen. Di tempat yang sempit seperti ruang bawah tanah, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, Long Chen pasti bukan lawannya. Dengan kekuatan Long Chen saat ini, dia hampir tidak bisa menghadapi alam surga tingkat 8. Dengan suara, kaca, pintu ruang bawah tanah itu didobrak Huang Kiong. Huang Kiong tidak menyembunyikan identitasnya. Setelah menutup pintu, dia berjalan dengan angkuh di depan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen sudah berdiri. Jika sehari kemudian, Long Chen pasti akan mengambil inisiatif dan melarikan diri terlebih dahulu. Namun sekarang, dia tidak bergerak. Seolah-olah dia merasakan situasi Long Chen, binatang petir emas di titik akupuntur di tangan kirinya tampak sedikit gelisah dan mudah tersinggung. Binatang itu membentur titik akupuntur di tangan kiri Long Chen. Aura mengerikan meledak dari binatang petir emas itu. Dalam kesadarannya, Long Chen sudah dekat dengannya, seolah-olah dia adalah bagian darinya. Sekarang Long Chen menghadapi ancaman, seolah-olah dia sendiri yang menghadapi ancaman. Pada saat itu, Huang Kiong melihat bahwa dia ketahuan, tetapi dia tidak menyerang. Dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia mengamati Long Chen dengan penuh minat. Dia berjalan melingkar di depan Long Chen. Sol sepatunya yang keras membuat suara berderit di tanah. Kau benar-benar tidak melarikan diri. Setelah berjalan beberapa saat, Huang Kiong menyadari bahwa Long Chen benar-benar tidak bergerak, jadi dia bertanya dengan bingung. Long Chen tidak menjawab. Pada saat itu, dia mengangkat tangan kirinya. Namun, dia menemukan bahwa tangan kirinya sudah diselimuti oleh petir emas. Aura kejam dilepaskan dari tangannya. Huang Kiong memiliki ilusi, seolah-olah ada binatang buas kuno yang sangat besar bersembunyi di tangan kiri Long Chen. Ada apa dengan tanganmu? Dari tangan kirinya, Huang Kiong merasakan semacam kekuatan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Long Chen tidak menjawab. Dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, Kamu ingin pasukan penghancur kaisar neraka milikku? Saat dia berbicara, penghancur kaisar neraka muncul di tangan Long Chen di bawah kendali Long Chen. Raja neraka menghancurkan pasukan adalah tujuan awal Huang Kiong. Ketika raja neraka menghancurkan pasukan muncul, perhatiannya sepenuhnya tertarik. Dia pertama-tama menatap Long Chen sebentar, lalu dia tersenyum main-main dan berkata, Benda ini tidak buruk. Berikan padaku, Long Chen, ikuti aku dan aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang baik di legion dunia bawah. Awalnya, tatapannya sangat lembut, tetapi ketika dia berbicara sampai titik itu, tatapannya yang sedingin es meledak dan dia menatap Long Chen dengan muram dan berkata, Tetapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu diperkirakan dapat mencapai alam surga tingkat ke-8, tetapi bagiku, alam surga tingkat ke-8 seperti memotong melon dan sayuran. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan domain lapisan Tianqi level 9 miliknya. Seluruh ruang bawah tanah sepenuhnya ditutupi oleh domain Huang Kiong. Pada saat itu, Long Chen tidak punya tempat untuk lari. Berikan padaku. Dalam hal domain, Huang Kiong benar-benar menekan Long Chen. Melihat lutut Long Chen menekuk, Huang Kiong sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya ke arah Long Chen. Huang Kiong tidak pernah berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sesuatu dari bawahannya. Long Chen saat ini berada dalam kondisi transformasi jiwa naga. Di bawah tekanan domain Huang Kiong, setiap partikel dalam tubuh Long Chen dikompresi hingga ekstrim. Pada saat itu, Long Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berwarna merah darah dan sinar abu-abu terpancar dari antara alisnya. Itu berarti jiwa kekaisaran bela diri sejati Long Chen telah diaktifkan. Hah! Dengan teriakan keras, Long Chen menghentakkan kakinya di ruang bawah tanah. Seketika, seluruh tubuhnya melesat ke arah Huang Kiong seperti anak panah. Tidak ada gunanya. Ruang bawah tanah ini berada di bawah kendali domainku. Tidak peduli seberapa keras kau membuat suara, orang-orang di luar tidak akan bisa merasakannya. Huang Kiong tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, garis-garis hijau gelap menyebar di sekujur tubuhnya, secara bertahap membentuk Netherworld Battle Armor tingkat tinggi. Bahkan ada lebih banyak rune pada Netherworld Battle Armor ini. Dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa itu berkali-kali lebih baik daripada Netherworld Battle Armor yang dikenakan Long Chen. Retakan. Netherworld Armor akhirnya terbentuk. Teknik kaisar, turunnya penguasa. Long Chen meninju wajah Huang Kiong. Keterampilan yang tidak berarti. Huang Kiong tersenyum. Dia, yang berada di alam surga tingkat sembilan, sedikit mengendalikan domainnya dan dia bisa membuat kecepatan Long Chen menjadi sangat lambat. Hanya dengan menggunakan kekuatan domainnya, Huang Kiong mematahkan sebagian besar serangan Long Chen. Long Chen secara alami tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia tidak sebanding dengan enam ahli klan monster. Namun, baginya, itu adalah kesempatan yang lebih langka untuk bertarung. Tujuannya adalah menggunakan pertempuran itu untuk menembus level kelima alam surga, yang akan segera dicapainya. Tumbuh melalui pertarungan, itulah cara Long Chen tumbuh. Sutra Hati Pembantaian Ilahi, Cakar Pembantaian. Cahaya cakar langsung menekan Long Chen dan membuatnya terpental. Dia memuntahkan setegup darah dan menumpahkannya ke tanah. Tubuh Long Chen juga berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya menabrak dinding, menyebabkannya bergetar berulang kali. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Long Chen, jika kau masih hidup, serahkan kapal perusak Hades Army. Kesabaranku tidak sebesar yang kau kira. Meskipun harta karun itu penting, tidakkah kau pikir kau hanya akan bisa menikmatinya jika kau masih hidup? Huang Kiong berdiri di samping Long Chen, menatapnya dari atas. Wajahnya dipenuhi dengan senyum puas dan mengejek. Kata-kata ini untukmu. Kau hanya bisa menikmati harta karun jika kau masih hidup. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Dia segera berdiri dari tanah dan menyerang Huang Kiong dengan niat bertarungnya yang ganas. Serangan gila semacam ini membuat Huang Kiong gemetar ketakutan. Kilatan petir kemasan muncul di kaki Long Chen. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat di bawah tekanan domain level 9 milikku? Ini adalah pertama kalinya Huang Kiong merasa heran. Jika bukan karena penindasan domainnya, kekuatan Long Chen saat ini pasti akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat emas dan bergerak di sekitar Huang Kiong. Jika Huang Kiong tidak melihat dengan saksama, dia tidak akan bisa melihat tubuh Long Chen. Merusak Energi sejati tanpa batas meledak dari tubuh Huang Kiong. Energi seperti pusaran langsung mengirim Long Chen terbang. Huang Kiong tersenyum lagi dan bergerak. Dalam sekejap, dia tiba di depan Long Chen dan meninju. Sutra Hati Dewa Pembantaian, Patah Hati Pukulan Patah Hati Jurus ini jelas jauh lebih kuat dari jurus sebelumnya. Bagi Long Chen, jurus ini adalah bahaya yang mematikan. Di mata Long Chen, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah pukulan Huang Kiong. Pukulan itu ganas dan keras, penuh dengan niat membunuh. Tidak heran kalau itu adalah jurus dari Sutra Hati Dewa Pembantai. Sejak zaman dahulu, banyak sekali orang yang meninggal karena pukulan patah hati ini. Pukulan menghancurkan hati dapat dikatakan mengandung seluruh pemahaman Huang Kiong terhadap alam surga. Meskipun itu adalah keterampilan pertempuran tingkat dewa, Huang Kiong hanya dapat menggunakan kekuatan alam surga. Kekuatan domain dan kekuatan ruang di sekitarnya semuanya terkondensasi menjadi pukulan, membentuk kekuatan yang dahsyat dan merusak. Begitu saja. Ketika pukulan itu dihantam, Long Chen sendiri memasuki kondisi magis. Ia merasa seolah-olah lawannya telah menjadi dirinya. Mata-mata dan duplikasi jiwa kekaisaran bela diri sejati berhasil. Jiwa bela diri Long Chen tumbuh pesat dalam proses ini. Dalam waktu singkat, ia telah menyelesaikan transformasi dari lapisan Tian Qi keempat ke lapisan kelima. Dalam sekejap, Long Chen telah mencapai lapisan Tian Qi kelima. Meskipun energi sejatinya belum tercapai, Long Chen sudah memiliki tekad untuk melakukannya. Meskipun dia telah mencapai lapisan Tian Qi kelima, Long Chen masih tidak dapat menghindari krisis besar ini. Namun, dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum yang tidak dimengerti oleh Huang Kiong. Metode Kaisar, Galaksi Beladiri Pada saat kritis ini, Long Chen hanya bisa menggunakan pukulan ini untuk melawan. Terdengar ledakan keras, sungai bintang beladiri sama sekali tidak sebanding dengan sutra hati dewa pembunuh milik Huang Kiong. Tubuh Long Chen bergetar saat kekuatan sutra hati dewa pembunuh menyerbu tubuhnya, menghancurkannya ke segala arah. Tubuhnya hancur tak dapat dikenali, dan Long Chen merasakan sakit yang menyayat hati. Kehidupan Long Chen dalam bahaya Di tangannya, binatang guntur emas itu sangat marah. Ia mencoba untuk keluar dari apercer beladiri Long Chen dan kemudian mencabik-cabik Huang Kiong. Jika aku menyuruhmu menyerahkan Hel Breaks the Army, aku tidak akan melumpuhkanmu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Huang Kiong berhenti dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Long Chen terbang keluar. Pukulan patah hati sutra hati pembunuh bahkan telah menghancurkan hati Long Chen. Pada saat ini, Pembalikan Waktu Di dada Long Chen, cahaya transparan beriak. Dimanapun cahaya beriak, tubuh Long Chen akan pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Long Chen, yang berada di ambang kematian, telah menjadi semeriah naga dan semeriah harimau. Bagi Huang Kiong, itu adalah ilusi yang tidak dapat dipahaminya. Mustahil. Huang Kiong berteriak kaget. Dia menatap Long Chen dengan mata terbelalak. Dia telah melihat Long Chen pulih dengan matanya sendiri. Apa maksudmu tidak mungkin. Aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku mencapai tingkat kelima lapisan Tianqi. Long Chen tertawa. Pada saat ini, dia melepaskan Hell Emperor Destroyer Armies miliknya dan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Di tengah telapak tangan kirinya, ada gambar binatang petir emas. Baut petir emas yang tak terhitung jumlahnya melingkarinya, dan kekuatan kuno dan tirani terpancar dari gambar ini. Tingkat kelima lapisan Tianqi. Kau baru di tingkat kelima lapisan Tianqi. Wah, apa yang aneh tentangmu. Huang Kiong mulai panik. Long Chen ini terlalu aneh. Sebelum meninggal, dia benar-benar mampu pulih sepenuhnya. Ini sungguh tak terbayangkan. Dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Menurut legenda, ketika seseorang mencapai tingkat ke enam lapisan Tianqi, mereka akan memiliki tubuh emas yang tak tertandingi. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh. Long Chen hanya berada di lapisan Tianqi. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh emas yang tak tertandingi dari seorang kultifator yang tak tertandingi di tingkat ke enam lapisan Tianqi? 915. Sementara Huang Kiong ketakutan, dia berpikir untuk membunuh Long Chen di masa depan. Semuanya akan terungkap. Bocah ini punya banyak rahasia. Sangat mungkin bahwa setelah membunuh Long Chen, Huang Kiong akan mengalami transformasi yang menantang surga. Kesempatan itu ada tepat di depannya. Kali ini, Huang Kiong sangat marah. Dia menggunakan kitab suci hati pembunuh dewa lagi. Seketika, seluruh ruang bawah tanah bergetar. Jika Huang Kiong tidak mengendalikannya dengan domen lapisan Tianqi tingkat 9, orang-orang di luar akan tahu apa yang sedang terjadi. Huang Kiong bergerak sangat cepat. Dia tiba di depan Long Chen dalam sekejap. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan hidup. Dia ingin memotong-motong tubuh Long Chen. Dia tidak percaya bahwa Long Chen dapat bertahan hidup setelah dipotong-potong. Pukulan mematikan itu tiba di depan Long Chen dalam sekejap. Sayang, sekarang semuanya tergantung padamu. Huang Kiong ketakutan karena Long Chen sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tersenyum jahat. Di tangan Long Chen, kilat emas itu seperti naga, dan telah menutupi seluruh lengannya. Huang Kiong akhirnya ingat bahwa sesuatu yang ajaib telah terjadi pada tangan kiri Long Chen yang misterius. Kau mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Huang Kiong sangat marah. Ia melepaskan kekuatan terkuatnya dan menggunakan kitab suci hati pembunuh ilahi. Pada saat ini, pola emas di telapak tangan kiri Long Chen tiba-tiba retak terbuka. Baut petir emas yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, dan seekor binatang buas meraung. Di ruang bawah tanah yang sempit ini, seluruh ruang tiba-tiba diterangi oleh kekuatan emas ini. Seekor binatang buas yang seluruhnya terbuat dari baut petir emas muncul dari telapak tangan Long Chen. Dalam sekejap, ia menjadi sangat besar, dan baut petir emas menerkam ke arah Huang Kiong. Dalam sekejap, binatang petir emas itu meraung, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan seluruh tubuh Huang Kiong. Ah! Akhirnya, Huang Kiong menjerit ngeri. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya telah berubah menjadi arang oleh petir emas. Long Chen membuka domain tingkat kelima alam bela diri surga untuk sepenuhnya menutupi pergerakan di sini. Sayang, kembalilah. Di bawah pemanggilan Long Chen, binatang petir emas berubah menjadi binatang petir kecil. Mungkin karena telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, binatang petir emas tetap putus asa seperti sebelumnya. Namun, setelah menghabisi Huang Kiong, kebencian di hatinya tampaknya telah menghilang. Tampaknya suasana hatinya sangat baik saat ia dengan santai kembali ke aperture bela diri di tangan kiri Long Chen. Baru pada saat itulah ruang bawah tanah menjadi sangat suram. Segalanya menjadi tenang. Uuu! Uuu! Di dalam Marsial Aperture, si binatang petir emas kecil itu mondar-mandir dengan gelisah. Ia sekali lagi menjadi sangat lemah, persis seperti sebelumnya. Itulah sebabnya ia bersikap seperti anak manja terhadap Long Chen, ingin memakan lebih banyak kristal kaisar. 30 ribu kristal kaisar, habis dalam satu gerakan. Long Chen benar-benar ingin memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Si kecil ini benar-benar terlalu boros. Untungnya, mayat Huang Kiong hanya terbakar habis oleh petir. Namun, cincin penyimpanan di tangannya masih ada. Bahan cincin itu adalah meteorit dari luar angkasa. Meskipun kecil, cincin itu sangat keras. Aku tidak bisa menghancurkan cincin itu dengan kekuatanku saat ini. Tapi lebih baik begini, benda-benda di dalamnya masih ada. Setelah mengambil semua harta Huang Kiong, Long Chen bahkan memiliki lebih banyak harta. Itu adalah kesepakatan yang cukup bagus. Pertama-tama, Long Chen harus menghancurkan semua jejak mayat, mengembalikan semua yang ada di ruang bawah tanah ke keadaan semula. Dia juga menangani mayat Huang Kiong. Sejujurnya, Huang Kiong hanya bisa menyalahkan keserakahannya sendiri atas kematiannya. Seorang perwira di tingkat ke-9 alam bela diri surga memiliki banyak harta. Di atas ring, ada lebih dari 100 ribu kristal kaisar. Itu mungkin cukup baginya untuk digunakan untuk sementara waktu. Namun, dilihat dari nafsu makan binatang petir emas, itu tidak akan lama. Setelah semuanya tertutup, Long Chen bertindak seolah-olah Huang Kiong tidak pernah ada di sana. Dia terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, Long Chen memberi makan Golden Thunderous Beast tidak kurang dari 70 ribu emperor kristal sebelum akhirnya kenyang. Semburan petir datang dari tubuh Golden Thunderous Beast, dengan lembut menempat tubuh Long Chen. Sifat soul chasing hell lightning secara bertahap dipindahkan ke tubuh Long Chen. Hasil panen Long Chen hari ini tidak diragukan lagi sangat hebat. Pertama-tama, kekuatannya telah mencapai level ke-5 dari alam bela diri surga. Kekuatannya telah meningkat satu level lagi, dan dia selangkah lebih dekat ke alam bela diri ilahi. Pada saat yang sama, dia juga memiliki binatang guntur emas, benda kecil yang menggabungkan penyempurnaan tubuh dan serangan kritis. Kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah memiliki Golden Thunderous Beast, Long Chen memiliki tingkat perlindungan tertentu ketika dia pergi ke Neter Battlefield. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah makhluk kecil ini terlalu sulit untuk diberi makan. Sehari kemudian, pura origin milik Long Chen telah mencapai level ke-5 dari Heaven Martial Arts Realm. Dia segera kembali ke Neter Battlefield. Di kamp pelatihan Neter Army, membunuh atasan adalah kejahatan besar. Long Chen tidak ingin ada yang mengetahuinya, jadi dia kembali ke Neter Battlefield. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Long Chen telah pergi malam sebelumnya adalah Yesuan. Sebenarnya, melihat Long Chen telah kembali, Yesuan tersenyum dan berkata, sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi. Long Chen menganggup dan berkata, tadi malam, aku memperoleh beberapa wawasan, jadi aku pergi berkultivasi. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuanmu dengan Neter Aura? Tidak apa-apa. Aku yakin aku bisa menguasainya sepenuhnya dalam waktu tiga bulan dan memecahkan rekor sumo. Berbicara tentang itu, Yesuan sedikit bangga. Long Chen berpikir sejenak, lalu berkata ke telinga Yesuan, tadi malam, ketika aku kembali ke kamp serigala liar, seorang perwira mengincar barang-barangku dan mencoba membunuhku, tetapi aku malah membunuhnya. Jika seseorang datang ke sini untuk mencariku. Yesuan sedikit terkejut. Sebelum Long Chen selesai berbicara, Yesuan berkata, itu tidak masalah. Di mataku, kamu selalu berkultivasi bersamaku. Long Chen merasa lega. Long Chen sangat mempercayai Yesuan, kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya langsung kepada Yesuan. Kau bahkan bisa membunuh seseorang di tingkat ke sembilan alam bela diri surga. Kekuatanmu ada di tingkat berapa? Yesuan menatap Long Chen dengan penuh rasa ingin tahu. Tebakan. Ku rasa kau seharusnya sudah mencapai puncak tingkat ke sembilan alam bela diri surgawi. Tubuhmu belum berubah. Jelas, kau belum mengalami penganugerahan surgawi, jadi kau bukan ahli di alam bela diri dewa. Yesuan berkata dengan tegas. Long Chen menjadi tertarik dan bertanya, apa perbedaan antara alam seni bela diri dewa dan alam seni bela diri surga. Yesuan menatap Long Chen dengan aneh. Menurutnya, ketika Long Chen mencapai alam ini, dia seharusnya sudah tahu segalanya. Perbedaan antara alam bela diri dewa dan alam bela diri surga hanyalah fondasi alam bela diri. Alam dewa bela diri adalah alam bela diri yang sesungguhnya, dan juga merupakan waktu terjadinya transformasi yang sesungguhnya. Dari alam bela diri surga ke alam dewa bela diri, langkah pertama adalah penggabungan roh dan jiwa bela diri. Roh tersebut ditanamkan dalam jiwa bela diri dan membentuk jiwa bela diri dewa yang tidak akan hilang selama 10.000 tahun. Jiwa bela diri dewa membangkitkan anugerah surgawi, dan tubuh mengalami perubahan drastis, membentuk 9.999 lubang seperti bintang, mengumpulkan 100.000 meridian dalam satu tubuh, dan mengembangkan tubuh bela diri dewa. Ini adalah alam bela diri dewa, dan alam bela diri bumi dan alam bela diri surga hanyalah persiapan untuk alam bela diri dewa. Mereka adalah awal yang membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Long Chen sedikit tercengang. Dia sibuk dengan kultivasi alam bela diri surgawi, jadi dia tidak tahu apapun tentang alam bela diri dewa. Mendengarkan kata-kata Yesuan, alam seni bela diri dewa tampaknya sangat rumit, dan tampaknya sangat kuat. Alam bela diri dewa berbeda dengan alam bela diri langit. Sejujurnya, saya merasa bahwa ketiga alam bela diri itu hanya terbagi menjadi 11 tingkat. Dua tingkat pertama adalah alam bela diri bumi dan alam bela diri langit, dan sembilan tingkat terakhir semuanya adalah alam bela diri dewa. Di alam bela diri dewa, jarak antara setiap tingkat adalah ribuan mil. Saya menghabiskan waktu 29 tahun untuk mencapai alam bela diri dewa, dan sembilan tahun di antaranya digunakan untuk menerobos tingkat pertama alam bela diri dewa. Alam langit berbintang, alam langit berbintang, adalah 9.999 lubang seperti bintang di dalam tubuh. Dengan bakat saya, saya memperkirakan bahwa masih akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk memasuki tingkat kedua alam bela diri dewa. Setelah mencapai alam bela diri dewa, tubuh akan memiliki rentang hidup 5.000 tahun, tetapi banyak orang mungkin tidak mencapai tingkat kedua alam bela diri dewa bahkan jika mereka menghabiskan 5.000 tahun ini. Berbicara tentang ini, Yesuan mendesah penuh emosi. Jalan kultivasi sangatlah sulit. Mencapai alam bela diri dewa sudah merupakan jalan untuk menjadi dewa. Tidak ada yang bisa berhasil dengan mudah. Alam bela diri dewa, alam bela diri dewa, adalah alam bela diri dewa. Long Chen tercengang. Meskipun dia tidak tahu seperti apa alam bela diri dewa, Yesuan tidak akan berbohong kepadanya, terutama ketika Yesuan mengatakan bahwa ada total 11 level di 3 alam bela diri. Adikku adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia menghabiskan lebih dari 1.000 tahun untuk mencapai tingkat kelima alam bela diri dewa. Di seluruh istana neraka yang tenang, dia dapat dianggap sebagai jenius teratas. Lucu untuk mengatakan bahwa dia adalah adikku, tetapi dia hampir 1.000 tahun lebih tua dariku. Waktu kultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. 1.000 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Inilah dunia nyata para petani yang menentang tatanan alam dan mengubah nasib mereka. Di domain kerajaan segudang, orang-orang dengan rentang hidup rata-rata lebih dari 100 tahun tidak akan pernah memahami dunia para pembudidaya ini. Faktanya, 10 tahun yang dijanjikan Long Chen untuk mencapai puncak alam bela diri dewa hanyalah lelucon di mata orang-orang di wilayah kekaisaran. Setiap orang yang mencapai puncak alam bela diri dewa telah menghabiskan lebih dari seribu tahun atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Long Chen ingin pergi ke wilayah kekaisaran Roh Pedang dan Istana Kekaisaran Roh Pedang yang merupakan yang terkuat dari tiga wilayah kekaisaran hanya dalam 10 tahun. Ini hanyalah lelucon besar. Apapun yang terjadi, aku memiliki darah esensi naga leluhur dan jiwa kaisar bela diri. Aku tidak bisa melakukannya. Masih ada sekitar 7 tahun lagi. Aku, Long Chen, tidak bisa melakukannya. Jangan menindas anak muda karena mereka miskin. Dia bersumpah tidak akan menyerah betapapun sulitnya. Itu dia, Long Chen. Long Chen merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan Lingqi, seolah-olah dia akan tiba-tiba bertemu dengannya di saat berikutnya. Dia tidak tahu apakah itu ilusi. Sambil duduk, Long Chen mencerna apa yang telah diperolehnya dari jiwa kaisar bela diri. 916. Long Chen tidak terkejut bahwa Song yang datang untuk menemuinya. Setelah beberapa hari, mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa Huang Kiong telah menghilang. Sebelum Huang Kiong menghilang, satu-satunya orang yang memiliki konflik dengannya mungkin adalah Long Chen. Karena ini adalah alun-nalun neter. Mungkin ada banyak orang terhormat yang memolah neterki di sini. Bahkan Song Yang, yang berada di alam bela diri dewa, tidak akan berani membuat keributan di sini. Song Yang dan Ye Suan keduanya berada di alam seni bela diri dewa. Mendengar apa yang dikatakan Ye Suan, Long Chen memiliki pandangan yang berbeda tentang alam bela diri dewa. Menurut apa yang dikatakan Ye Suan, Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika dia memiliki jiwa pedang yin dan yang, transformasi jiwa naga, dan gambar Dharma Lima Kaisar, dia mungkin tidak dapat bertarung melawan para ahli di alam bela diri dewa bahkan jika dia tetap berada di alam bela diri langit LV-7 atau 8. Dia mungkin tidak dapat bertarung melawan para ahli di alam bela diri langit LV-9 karena kemampuannya yang luar biasa untuk menantang mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi. Setelah Song Yang datang ke sisi Long Chen, dia berkata kepada Long Chen, ikuti aku keluar. Lalu dia berjalan pergi. Long Chen bukanlah orang bodoh yang akan mengakui bahwa dia telah membunuh Huang Kiong. Dia berdiri dan mengikuti Song Yang dengan wajah muram. Dia tidak cocok dengan Song Yang, jadi ini seharusnya menjadi perilakunya yang normal. Melihat Long Chen berdiri, Yesuan juga berdiri. Melihat Yesuan telah mengikutinya, Song Yang awalnya ingin membawa Long Chen kembali dan menghukumnya, tetapi sekarang, dia mungkin tidak bisa. Long Chen sangat dekat dengan Yesuan beberapa hari terakhir ini. Semua orang tahu bahwa bocah nakal yang muncul entah dari mana ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yesuan, putra surga yang sombong. Ada apa? Ketika mereka tiba di suatu tempat yang tidak ada seorang pun di sana, Long Chen berhenti dan tidak bergerak maju. Apakah kamu membunuh Huang Kiong? Song Yang tiba-tiba menoleh. Tatapan matanya sedalam jurang. Dari tubuhnya, aura yang luas, seolah-olah ada bintang yang tersembunyi di dalamnya, mengalir ke arah Long Chen. Ini adalah aura seorang ahli di alam seni bela diri dewa. Alam seni bela diri dewa merupakan puncak seni bela diri yang sesungguhnya di mata semua orang. Long Chen memang terkejut. Dia mundur selangkah, tetapi semangatnya tidak surut. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, Huang Kiong sudah mati. Ini hal yang baik. Aku bertanya padamu, apakah kau membunuhnya? Nada bicara Song yang menjadi lebih berat. Huang Kiong adalah seorang perwira, dan aku sudah pernah bertarung dengannya sekali. Jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bahkan sepuluh orang dariku, Long Chen, tidak sebanding dengannya. Bahkan kau tidak dapat melihat siapa yang membunuhnya. Lawannya pasti seorang pejuang di alam bela diri dewa. Aku bertanya-tanya, apakah aku terlihat seperti seorang pejuang di alam bela diri dewa bagimu? Long Chen tidak ingin membuang waktu dengannya, jadi dia berkata dengan nada sarkastis. Anda. Song yang memikirkannya. Kata-kata Long Chen memang masuk akal. Pada saat ini, Yesuan berbicara. Dia berkata, Long Chen telah memolah neterki bersamaku beberapa hari terakhir ini dan telah duduk di sampingku. Selain saat Huang Kiong datang untuk menemuinya, dia kembali sebentar dan segera kembali. Dia belum pergi sejak itu. Aku pikir kematian orang yang kamu bicarakan pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak tahu apakah Song yang percaya apa yang aku katakan. Yesuan adalah seseorang yang bahkan Marsal Sumo tidak berani menyinggungnya. Dia adalah adik dari prajurit terkuat di kota hantu, jadi Song yang tentu saja tidak berani menyinggungnya. Karena Yesuan telah berkata demikian, entah benar atau tidak, jika Song yang terus mengganggunya, dia akan mencari kematian. Dia menganggup kepada Yesuan dengan tulus dan berkata, tentu saja kata-kata Tuan Muda Ye diperhitungkan. Aku tidak akan mengganggu kultifasi Stigianmu lagi. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Ayo kembali. Aku masih harus bersaing denganmu. Yesuan tersenyum. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi aku melakukan ini hanya untuk membalas budimu. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan pula dimasukkan ke hati. Jika dia telah memulas Stigian Ki sebelum Yesuan, itu akan sangat memalukan. Meskipun Longchen telah memulas Stigian Ki, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke medan perang Neter. Di depan Neter Stoney, dia merenungkan gerakan terakhir dari teknik Kaisar. Pada saat yang sama, dia memahami hal-hal lain. Dia pada dasarnya menggunakan semua kristal Kaisar yang dimilikinya untuk memberi makan binatang petir emas di titik akupuntur tangan kirinya, yang merupakan lubang tanpa dasar. Ada binatang petir emas kecil di dalam batu Neter di ibu kota hantu. Apakah ini berarti bahwa batu Neter di 99 ibu kota lainnya, termasuk batu Neter di kota-kota prefektur Sekte Dewan Neter, juga berisi binatang petir emas kecil. Binatang petir emas ini sendiri sangat membantu Longchen. Setidaknya, jika Longchen memberinya kristal Kaisar, itu akan menjadi kartu truf penyelamat hidup bagi Longchen. Jika bukan karena binatang petir emas ini, Longchen pasti sudah lari saat melihat Huang Kiong. Namun, bahkan jika aku melakukannya, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Aku sudah menghabiskan semua kristal Kaisar yang kumiliki untuk memberi makan binatang petir emas. Aku tidak akan mampu membeli yang lain. Aku harus menunggu sampai aku memiliki lebih banyak kristal Kaisar atau bahkan kristal ilahi di masa depan. Longchen tidak terburu-buru. Hanya jiwa kekaisaran bela diri sejatinya yang bisa melihat apa yang ada di dalam batu Neter. Batu Neter ini telah ada di sini selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang mengambilnya. Belum lagi sekarang. Waktu berlalu dengan cepat di jalur kultivasi, terutama karena Longchen semakin kuat dari hari ke hari. Beberapa bulan akan berlalu hanya dalam sedikit kultivasi. Yesuan telah menghabiskan dua bulan dan 23 hari untuk mengolah Neterki, yang sekitar tujuh hari lebih cepat daripada Sumo. Ini membuat rekor baru di Spectre Major City. Ini berarti bahwa Yesuan setidaknya sama berbakatnya dengan Sumo, atau bahkan lebih kuat. Sumo mungkin telah berkultivasi selama hampir seribu tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Dibandingkan dengan orang-orang ini, usia Longchen mirip dengan bayi yang baru lahir. Usianya yang sebenarnya bahkan lebih muda dari Yesuan. Saat pertama kali bertemu Little C, dia baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah sangat kuat. Dibandingkan dengan Yesuan, pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benaknya. Ketika mereka pertama kali bertemu, si kecil memang baru berusia 16 tahun. Lingki tidak akan berbohong kepadanya tentang hal ini. Ini juga berarti bakat Lingki sangat mengerikan. Dan dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah akibat dari kemalasannya. Kalau begitu, seberapa kuatka istana Kaisar Roh Pedang, penguasa domen Kaisar Roh Pedang, salah satu dari tiga domen Kaisar besar. Longchen diliputi keterkejutan. Namun, kobaran api peperangan masih berkobar di dalam hatinya. Bagaimanapun, Yesuan telah berhasil, dan Longchen hendak memasuki medan perang neter. Saudara Chen, maafkan aku, aku selangkah lebih cepat. Yesuan tidak tahu bahwa Longchen telah berhasil. Dia berdiri dan tersenyum. Selamat, kamu bisa memasuki medan perang neter terlebih dahulu. Longchen juga berdiri. Aku akan menunggumu di medan perang neter. Yesuan menepuk bahu Longchen dan tersenyum. Longchen tiba-tiba teringat akan percobaan pembunuhan yang dilakukannya. Siapa yang berani membunuh Yesuan di kota penguasa roh? Ada banyak ahli di medan perang neter, jadi apakah orang yang tidak berhasil dalam percobaan pembunuhan itu akan kembali ke tempat seperti medan perang neter di mana membunuh orang bahkan tidak perlu berkedip. Akan lebih sulit lagi untuk waspada terhadapnya di sana. Pada saat ini, Longchen merasakan aura kuat turun. Sekelompok orang berjalan datang dari luar neter Battlefield. Salam, Marsikal. Setiap orang yang sedang berkultivasi merasakan aura ini dan dengan cepat berlutut setengah. Longchen bereaksi dengan cepat. Dia tahu siapa orang itu. Di hadapan pasukan neter, dia masih sangat menghormati para ahli yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Berlutut setengah ini hanyalah sebagian dari rasa hormatnya. Orang yang datang adalah orang yang pernah dilihat Longchen sebelumnya. Dia adalah pemimpin pasukan neter di kota penguasa hantu, Marsikal yang memimpin 500 ribu pasukan neter, Sumo. Saat ini, Sumo mengenakan jubah hitam. Rambut panjangnya acak-acakan, dan wajahnya tersenyum. Dia bertelanjang kaki di udara, menuju ke arah Yesuan. Meskipun dia tidak mengeluarkan aura apapun, Longchen masih bisa merasakan betapa mengerikannya pria ini. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan dunia. Jika bukan karena mata iblis pemakan jiwa, bahkan jika Longchen menggunakan matanya, dia tidak akan bisa melihatnya. Ini adalah seorang ahli tingkat keempat dari alam bela diri suci. Di belakang Sumo, ada lima jenderal neterward di tingkat ketiga alam bela diri ilahi. Kekuatan mereka juga sangat dekat dengan Sumo. Mengikuti mereka adalah para ahli seperti kapten. Jumlah mereka lebih dari selusin. Di antara orang-orang yang hadir, satu-satunya yang tidak memberi hormat adalah Yesuan. Ketika Sumo tiba, matanya tertuju pada Yesuan. Orang-orang seperti Longchen jelas diabaikan. Sumo berhenti di depan Yesuan. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Dia berkata dengan lembut, ku dengar kau menghabiskan 83 hari untuk mengolah Kineterward. Maaf telah memecahkan rekormu. Yesuan tersenyum dingin. Menghadapi kata-kata kekanak-kanakan Yesuan, Sumo sama sekali tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, ada bahaya di medan perang neter yang tidak dapat ku kendalikan. Aku akan mendengarkan kakakmu dan membiarkan dua jenderal neter menemanimu. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Jika aku butuh perlindungan, mengapa aku harus memasuki medan perang neter? Kau bisa pergi. Yesuan melambaikan tangannya. Dia sudah berniat mengusir Yesuan. Perkataan Yesuan yang tidak sopan membuat para jenderal dunia bawah, jenderal, dan sejenisnya di belakang Sumo terlihat tidak sedap dipandang. Setiap orang dari mereka adalah sosok yang menggemparkan dunia. Sumo telah terkenal selama lebih dari seribu tahun. Dia bepergian kemana-mana, dan namanya mengguncang prefektur neter. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pemuda seperti Yesuan menyinggung perasaannya? Kalau begitu, berhati-hatilah. Awalnya aku ingin memberimu universal iskaptalismen, tapi sepertinya kau tidak membutuhkannya lagi. Sumo berbalik dan pergi. Berikan padaku. Yesuan merentangkan tangannya. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tidak mau diikuti. Namun, jika ada sesuatu yang baik, dia tidak akan menolaknya. Sumo tersenyum dan menyerahkan jimat misterius itu kepada Yesuan. Yesuan menerimanya. 917 Baru pada saat itulah Longchen menghela napas lega. Sejujurnya, begitu banyak ahli alam bela diri dewa membuatnya sulit bernapas. Dia hanya berada di tingkat kelima alam bela diri surga. Belum lagi Sumo, siapapun bisa membunuh Longchen seribu kali. Longchen menyadari bahwa dia masih terlalu lemah. Aku tidak akan keluar dari medan perang neter sebelum mencapai alam bela diri dewa. Longchen diam-diam mengambil keputusan. Alam bela diri dewa masih sangat jauh untuk ditempuh. Longchen tahu itu tidak akan mudah. Saudara Chen, aku akan pergi ke medan perang neter terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti. Setelah menyimpan jimat pelarian kosmik, Yesuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepadanya. Longchen melihat ke arah Sumo dan yang lainnya pergi. Melalui mata iblis pemakan roh, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Dalam kelompok komandan utama Sumo, ada satu orang yang menurut Longchen dikenalnya. Mengapa saya merasa seperti pernah melihat orang ini sebelumnya? Di mana, Longchen berusaha keras mengingat. Sebelumnya, semua perhatiannya tertuju pada Sumo, jadi dia tidak memperhatikan komandan utama yang tinggi dan kekar ini. Kakak Chen. Dia berbicara kepada Longchen, tetapi Longchen tidak menanggapi, jadi nada bicara Yesuan menjadi lebih berat. Melihat Yesuan, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa komandan utama tingkat kedua alam bela diri dewa ini sangat mirip dengan orang yang mencoba membunuh Yesuan sebelumnya. Meskipun itu hanya sekilas, Longchen tetap merasa bahwa itu agak familiar. Itu hanya pikiran sesaat, jadi Longchen tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Yesuan, aku ingin bertanya padamu, apakah kau tahu siapa orang yang mencoba membunuhmu? Tanya Longchen dengan serius setelah mengantarnya pergi. Aku tahu, dia adalah musuhku sebelumnya. Suatu kali, dia datang mengetuk pintuku lagi dan tertangkap oleh adikku lalu langsung dieksekusi. Sosoknya, keterampilan bertarungnya, dan auranya mirip dengan orang yang mencoba membunuhku. Selain itu, dia sendiri mengakui bahwa itu seratus persen dirinya. Mengapa kau menanyakan ini padaku? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, aku terlalu memikirkannya. Sampai jumpa nanti. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, aku akan menunggumu di medan perang neter. Yesuan tidak terlalu peduli dan pergi. Dia segera menghilang dari pandangan Longchen. Aku akan tinggal di sini selama setengah bulan lagi sebelum pergi ke medan perang neter. Sudah waktunya. Longchen memutuskan dan duduk. Waktu berlalu dengan cepat. 15 hari berlalu dengan cepat. Di mata dunia luar, Longchen dapat dianggap jenius karena berhasil mengolah neterki dalam tiga bulan. Namun, dengan kecemerlangan Yesuan, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Longchen sudah tahu tentang pintu masuk ke medan perang neter. Dia telah menunggu saat ini. Setelah semuanya dipersiapkan, Longchen pergi ke medan perang neter. Di kam pelatihan tentara neter yang tak berujung, ada tempat yang disebut kam hidup dan mati. Medan perang neter berada di kam hidup dan mati. Meskipun disebut kam hidup dan mati, sebenarnya itu adalah bangunan gelap gulita dengan keamanan ketat. Mereka yang bukan dari pasukan neter dan tidak memiliki informasi spesifik tidak diizinkan memasuki medan perang neter. Pintu masuk ke medan perang neter berada di aula hidup dan mati di kam hidup dan mati. Medan perang neter adalah dunia kosmos yang sangat besar. Setidaknya, itu adalah dunia kosmos terbesar yang pernah dilihat Longchen. Kam hidup dan mati dijaga ketat. Setidaknya ada satu komandan utama di sini, serta beberapa ciliark, yang biasanya ditempatkan di sini. Di neter army, jika tidak ada misi, misi pelatihan berada di tangan para perwira. Para ciliark adalah para kultifator alam bela diri ilahi. Hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh perwira biasa. Misalnya, misi menjaga kam hidup dan mati. Ketika Longchen tiba di depan gerbang kam hidup dan mati, seseorang menghentikannya. Tunjukkan padaku neterward armormu, kata salah satu penjaga. Kata salah satu penjaga gerbang. Di gerbang, ada sekitar 20 orang seperti itu. Kekuatan mereka semua seharusnya adalah perwira di alam surga tingkat 9. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Longchen, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan kedatangan Longchen. Longchen mengenakan neterward battle armor. Neterward battle armor ini tidak hanya meningkatkan quintessential essence seseorang, tetapi juga memiliki banyak sifat defensif. Armor neterward di tubuh Longchen juga dibuat khusus. Di atasnya tertera namanya, tempat tinggalnya, dan informasi lainnya. Orang juga bisa samar-samar membedakan penampilannya dari simbol-simbolnya. Dari informasi ini, orang bisa melihat bahwa Longchen adalah pemilik armor neterward. Prajurit batalion serigala liar, kalian masih sangat muda namun berani datang ke medan perang neter. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Apakah kalian ingin mati? Ria yang berbicara itu memutar matanya ke arah Longchen. Melihat Longchen masih sangat muda, perwira lainnya sedikit tertarik. Ia berkata, dengan kekuatanmu, jika kau pergi ke medan perang neter, ada kemungkinan 90% kau akan mati. Kembalilah. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Jika dia hanya berada di tingkat ketujuh alam bela diri surga, dia akan menjadi sasaran orang-orang dan binatang buas itu. Kedua perwira itu hanya memberinya peringatan biasa. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah memikirkannya. Aku ingin masuk. Aku tidak menyesal. Kedua perwira itu awalnya berbicara, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Longchen, keheranan muncul di mata mereka. Salah satu dari mereka menepuk bahu Longchen, dan berkata, Nak, kamu cukup berani. Namamu Longchen, kan? Aku akan mengingatnya. Hidup setiap orang ditentukan oleh dirinya sendiri. Kami tidak akan mengganggu Anda. Datanglah dan daftarkan diri. Saya harap Anda dapat kembali hidup-hidup dan mencoret nama Anda. Dalam sebuah buku, Longchen meninggalkan namanya dan informasi dasar lainnya. Buku tebal ini mencatat banyak nama. Sebagian nama dicoret dengan pena hitam, sebagian lagi dicoret dengan pena merah. Mencoret dengan pena hitam berarti orang tersebut telah kembali dari Medan Perang Neter. Mencoret dengan pena merah berarti orang tersebut telah dipastikan tewas di Medan Perang Neter, jelas perwira di samping. Aku kira dalam beberapa tahun, namamu akan dicoret dengan garis merah, kata kultifator tinggi lainnya sambil tersenyum. Itu akan menjadi garis hitam. Longchen berkata sambil tersenyum sebelum dia berjalan menuju aula kehidupan dan kematian. Memang ada banyak ciliark di kam kehidupan dan kematian. Bahkan ada sekitar 10 ribu komandan di sini. Namun, mereka ditempatkan di sini dan biasanya tidak menunjukkan diri. Setelah Longchen memasuki aula kehidupan dan kematian, semua orang saling bertukar pandang. Salah satu kultifator tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, Longchen, bukankah itu Longchen yang sama yang bergabung dengan pasukan Neter 4 bulan lalu dan memiliki penampilan yang luar biasa di arena pertempuran hantu. Dia benar-benar berhasil mengolah Neterki dalam waktu kurang dari 4 bulan. Keheranan juga tampak di wajah orang lain. Mereka sebelumnya mengira pemuda ini terlalu tenang dan berani, tetapi mereka tidak menyangka dia akan melakukan hal yang begitu hebat. Tuan Muda Yesuan, seharusnya sekitar 2 bulan. Meskipun Longchen ini tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Yesuan dan Marsikal Sumo, dia masih sangat luar biasa. Hanya saja latar belakangnya tidak begitu bagus. Kalau tidak, saya rasa dia akan menjadi seorang jenius yang cukup hebat. Dia terlalu tidak sabaran. Tuan Muda Yesuan hanya berani memasuki medan perang Neter karena dia berada di alam seni bela diri dewa. Longchen hanyalah seorang prajurit biasa di pasukan Neter. Bahkan jika dia memiliki kekuatan alam seni bela diri surga ke-8, kemungkinan dia keluar hidup-hidup tidaklah tinggi. Tadi aku tidak mengenalinya. Kalau tidak, jika aku menghentikannya, mungkin kita tidak akan kehilangan seorang jenius. Mengapa kita tidak masuk dan mengusir Longchen? Menurutku itu tidak perlu. Dia punya pilihannya sendiri. Jangan ikut campur dan laporkan saja pada atasan. Tepat saat kultifator itu mengatakan itu, sebuah siluet berjalan keluar dari aula samping dan berkata dengan suara yang dalam, benar-benar ribut, benar-benar skandal. Semua orang langsung menutup mulut mereka. Orang itu berjalan mendekat. Itu Song Yang. Dia melihat ke arah kerumunan dan mengambil buku dari tangan mereka. Ketika dia melihat baris terakhir, matanya berbinar. Ada seorang prajurit dari Batalion Serigala Liar yang bernama Longchen, apakah dia memasuki medan perang Neter? Salah satu pembudidaya menganggup dan berkata, ya, Panglima Seribu Orang. Orang lain berkata dengan gembira, Panglima Seribu, Longchen ini mengolah Neterki dalam waktu kurang dari 4 bulan. Aku tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dengan pemahaman yang luar biasa. Dia memiliki potensi yang besar. Di Batalion Serigala Liar, jika Panglima Seribu melatihnya sedikit, dia akan memiliki prestasi besar di masa depan. Ya, pemahamannya luar biasa. Kecepatan kultifasinya juga akan melampaui orang biasa. Sangat mungkin dalam beberapa dekade, akan ada kultifator lain dari alam seni bela diri dewa di Batalion Serigala Liar. Senyum aneh muncul di wajah Song Yang. Kau benar, jenius muda seperti dia, aku harus pergi dan melihatnya. Setelah berkata demikian, Song Yang berjalan ke arah aulah hidup dan mati. Yang lain memandang punggungnya saat dia pergi, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Setelah Song Yang pergi, salah satu perwira berkata, sepertinya aku mendengar bahwa Panglima Seribu Orang Song yang memiliki seorang cucu bernama Song Yucun yang langsung disingkirkan oleh Long Chen ini. Selain itu, Long Chen ini tampaknya telah secara terbuka tidak menghormati Panglima Seribu Orang Song Yang. Panglima Seribu Orang Kin Siong bahkan mencopot Panglima Seribu Orang Song yang dari jabatannya sebagai kepala pemeriksa. Kurasa aku juga mendengarnya. Itu artinya, tetua Song Yang akan Baiklah, semuanya, diamlah dan jaga aulah hidup dan mati. Jangan bicara tentang hal lain, kata setelah satu pria itu. Yang lain saling memandang dengan cemas dan kembali ke posisi semula. Mereka tahu bahwa Long Chen akan hancur kali ini. Selain merasa kasihan padanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aulah kehidupan dan kematian sangat luas. Lebar dan panjangnya setidaknya satu mil. Long Chen dapat melihat formasi hijau tua di tengah aulah kehidupan dan kematian. Di samping formasi hijau tua itu berdiri dua orang kultifator, yang juga berada di tingkat ke-9 alam bela diri surga. Kemarilah. 918. Long Chen mempercepat langkahnya dan menempuh jarak 200 meter dalam sekejap mata. Salah satu dari dua prajurit itu mengeluarkan sebuah batu berwarna hijau tua. Batu itu berbentuk bulat dan tampak seperti cakram. Long Chen mengambil cakram itu dan menyadari bahwa ada titik merah pada cakram itu. Saat ini, titik merah itu berada di tengah cakram. Setelah memasuki medan perang neter, jika kamu tersesat dan tidak dapat menemukan jalan kembali, kamu dapat melihat cakram tersebut. Arah yang ditunjukkan oleh titik merah adalah arah pintu masuk. Terima kasih banyak. Kedua prajurit itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menyerahkan benda itu kepada Long Chen. Long Chen menyimpan cakram itu di alam kekosongan besar dan bersiap memasuki formasi hijau tua. Formasi itu berkedip-kedip dengan rune hijau dan rune itu berubah dengan cepat. Di mata Long Chen, formasi hijau tua itu seperti pusaran air. Tepat saat Long Chen hendak memasuki aula kehidupan dan kematian, dia tiba-tiba merasa ada seseorang yang sedang menatapnya dari belakang. Saat menoleh, meskipun orang itu masih berada di luar aula kehidupan dan kematian, Long Chen masih bisa tahu dengan mata iblis pemakan jiwanya siapa yang sedang menatapnya. Orang itu adalah Song Yang. Hantu tua, kau masih belum mau menyerah. Kau sedang mencari kematian. Long Chen adalah orang yang takut pada masalah. Jika dia memiliki cukup kekuatan, dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri jika pihak lain masih menatapnya. Binatang petir emas itu telah menyerap seratus ribu kristal kaisar. Aku ingin tahu apakah energi seratus ribu kristal kaisar cukup untuk menghadapi Song Yang. Jika ya, pasti akan ada banyak kekayaan di cincin penyimpanannya. Itu sepadan. Jika Song Yang tidak membunuhnya, dia pasti sudah berpikir untuk membunuh Long Chen. Long Chen tidak ingin dibunuh oleh orang ini tanpa alasan. Karena itu, jika dia bisa melakukannya secepat mungkin, dia tidak akan menundanya. Dengan senyum tipis, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan menuju formasi hijau tua. Perkelahian tidak diperbolehkan dalam radius seribu meter dari pintu masuk. Pelanggar akan dibunuh. Ingat ini. Seniman bela diri di sampingnya mengingatkan. Suara itu tiba-tiba menghilang di belakangnya, karena saat susunan hijau tua itu berputar, Long Chen telah meninggalkan benua pengorbanan naga dan tiba di medan perang neter. Medan perang neter. Setelah beberapa saat, Long Chen menemukan bahwa tubuhnya telah stabil. Pada saat ini, dia juga berada dalam formasi hijau tua, tetapi lingkungan sekitarnya benar-benar berbeda. Medan perang neter. Aura dingin dan kaku menyerbu ke arah Long Chen. Hembusan angin kencang bertiup, dan bau darah yang pekat tercium dari kejauhan. Ternyata ada juga bau binatang buas dan mayat. Bau ini sangat kentara, dan ada di mana-mana. Ini berarti banyak orang telah meninggal di tempat ini. Membunuh dilarang dalam jarak seribu meter dari pintu masuk. Long Chen melihat sekeliling saat dia segera meninggalkan area tersebut. Setelah meninggalkan area tersebut, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Medan perang neter adalah hutan belantara yang luas. Mungkin karena pembunuhan selama bertahun-tahun, tetapi ada mayat yang membusuk dan beberapa daging hilang, hanya menyisakan kerangka. Mungkin karena pembunuhan selama bertahun-tahun, ada mayat yang membusuk di mana-mana. Setelah berjalan beberapa langkah, dia bisa melihat bercak-bercak darah. Ada noda darah manusia dan makhluk halus. 100 meter di depan Long Chen, ada seekor binatang buas yang menggerogoti mayat. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Binatang buas ini tampak seperti tikus, tetapi panjangnya setidaknya 5 meter. Sama seperti binatang buas, bahkan jika ia telah melampaui tingkat raja, ia tetap tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia. Binatang buas memancarkan aura yang kejam, dan binatang buas ini, mungkin karena telah mengalami pengaruh aura bawah selama bertahun-tahun, juga dipenuhi dengan aura bawah. Ini adalah aura Yin dan Yang yang aneh. Di langit, aura bawah ini berkumpul menjadi lapisan awan, begelombang dan bergulung dengan keras. Dan binatang buas di depan Long Chen juga memiliki mata abu-abu. Jelas, mayat ini tidak dibunuh oleh binatang buas ini. Binatang buas yang seperti tikus ini sangat pemalu, dan kekuatan tempurnya mungkin sekitar peringkat kaisar tingkat 6 atau 7. Di medan perang nether ini, ia adalah yang terendah, jadi ketika melihat Long Chen, ia segera berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, seperti tikus jalanan, dan ia langsung berlari ke sungai. Sungai-sungai terlihat di mana-mana di medan perang nether, tetapi air sungai di sini sebenarnya berwarna merah darah. Long Chen sangat sensitif terhadap darah. Ini adalah sungai darah nether. Dulu mungkin air sungai, tapi sekarang, ada terlalu banyak darah yang bercampur, manusia dan binatang nether, menyebabkan sungai ini menjadi sangat kotor. Di dalam air sungai itu terdapat banyak sekali darah yang tercampur. Di seluruh medan perang nether, ada banyak sungai seperti ini. Pada saat ini, Long Chen baru saja berjalan ke sisi sungai darah nether ini. Seribu meter darinya, formasi hijau tua itu sekali lagi menyala, dan sebuah sosok muncul dalam formasi itu. Tepat saat dia muncul, dia dengan cemas bergegas ke arah Long Chen, dan langsung bergegas di depan Long Chen. Tidak perlu melihat, Long Chen seperti ini. Orang ini adalah Song Yang. Aku ingin tahu apakah Ciliar telah mengikutiku ke medan perang nether ini, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku. Long Chen berbalik, tatapannya dengan tenang menatap lelaki tua ini. Seribu tahun, atau bahkan lebih banyak tahun kultivasi, telah menghabiskan hidupnya. Bagi seseorang seperti Song Yang yang sudah menunjukkan tanda-tanda usia tua, sebenarnya sangat sulit baginya untuk memiliki kesempatan lebih banyak untuk menerobos. Tingkat pertama alam bela diri dewa, alam langit berbintang, adalah titik akhir Song Yang. Long Chen memikirkan apa yang dikatakan Yesuan. Saat ini, di tubuh Song Yang, ada 9999 titik akupuntur, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi tubuhnya dengan rapat. Ada juga 100.000 meridian, yang menghubungkan titik-titik akupuntur seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya ini bersama-sama. Esensi sejati yang tak terbatas beredar di dalam titik-titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu berapa kali energi dalam tubuh Song Yang dibandingkan dengan Long Chen. Dari alam surga tingkat ke-9 ke alam dewa bela diri tingkat pertama, perubahan terbesar, perubahan yang paling nyata, adalah perubahan kuantitas dan kualitas esensi sejati. Tidak hanya kuantitasnya lebih banyak, jauh dari 10 kali lipat dari alam surga tingkat ke-9, ada juga perubahan dalam aspek kualitas. Esensi sejati saat ini bukan lagi esensi sejati yang asli, tetapi kekuatan yang disebut, asal surgawi. Katakan padaku, aku akan memberitahumu satu hal. Di medan perang neter, disiplin militer tidak ada apa-apanya. Di tempat ini, kau bisa membunuh sesuka hatimu, tidak ada yang akan peduli padamu. Song Yang melangkah ke arah Long Chen, selangkah demi selangkah. Dengan kata lain, kau akan membunuhku sekarang, kan? Di hadapan Song Yang, seorang jagoan super alam bela diri dewa, Long Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Bukankah itu sudah jelas? Song Yang tersenyum lebar. Tubuhnya tampak menyatu dengan dunia. Setiap gerakan yang dilakukannya menarik kekuatan dunia. Bintang-bintang di tubuhnya seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang di tubuhnya seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sebanyak 9.999 titik akupuntur, yang semuanya terus-menerus menyerapki spiritual berdaulat di udara, seperti paru-paru yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan kultivasi dan pemulihan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Long Chen. Dari alam surga ke alam bela diri dewa, itu adalah transisi dari manusia ke dewa. Dikatakan bahwa bahkan jika seratus ahli dari alam surga tingkat ke-9 bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan ahli alam bela diri dewa. Long Chen berani berdiri di sana karena dia memiliki dua hal untuk diandalkan. Yang pertama adalah blood escape milik naga spiritual darah kuno, dan yang lainnya adalah binatang petir emas di titik akupuntur tangan kirinya. Pada saat itu, Long Chen mengangkat tangan kirinya. Kalau begitu, aku akan memberimu pesta dulu. Nada bicaranya sangat tenang. Telapak tangan kirinya menghadap Song Yang. Binatang petir emas itu telah menyerap seratus ribu kristal kekaisaran, jadi ia sangat kesal dengan kedatangan Song Yang. Ia terus berguling-guling di titik akupuntur Long Chen. Pada saat itu, Long Chen akhirnya melepaskannya. Mengaum. Raungan keras seekor binatang. Di telapak tangan kiri Long Chen, kilat emas saling terkait. Pola binatang kecil itu tiba-tiba terbelah, dan seekor binatang petir raksasa meledak keluar. Ini adalah binatang raksasa yang terbuat dari kilat emas yang padat. Itu tampak seperti singa, tetapi juga seperti harimau. Pada saat ini, ia meraung dan menerkam ke arah Song Yang. Kilat emas melilit tubuhnya, dan aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh binatang petir emas itu. Apa ini? Mata Song Yang langsung menyipit. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Song Yang, binatang petir emas itu telah tiba di depannya, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Song Yang menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba meninju. Seketika, 9999 titik akupuntur mengeluarkan quintessence secara bersamaan, menyebabkan ruang bergetar. Song Yang meninju, dan tiba-tiba, energi tinju yang besar tampaknya menggerakkan seluruh ruang, menekan ke arah binatang petir emas itu. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat, petir emas berderak dan melesat, menciptakan lubang-lubang dalam di tanah. Hati Longchen tenggelam ke dasar. Dia sudah bisa mendengar ratapan petir emas. Song Yang terlalu kuat, kekuatan seratus ribu kristal kaisar tidak cukup untuk membunuhnya. Longchen masih menuruti fantasi terliarnya. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil binatang petir emas itu kembali ke titik akupuntur di tangan kirinya. Binatang itu menjadi lebih putus asa dari sebelumnya. Ia dengan patuh merangkak di titik akupuntur di tangan kiri Longchen. Longchen membiarkannya memakan kristal kekaisaran yang tersisa. Akhirnya, ia pulih sedikit. Saatnya pergi. Aku masih belum sebanding dengan Song Yang. Karena serangan dari binatang petir emas raksasa itu, Song Yang terlempar sejauh seratus meter. Darahnya juga mengalir deras dan wajahnya sedikit pucat. Seorang kultifator alam surga benar-benar telah memberinya luka seperti itu. Itu membuat Song Yang sangat terkejut. Harta karun macam apa itu? Jangan diambil kembali setelah diambil. Saat Longchen memberi makan binatang petir emas itu, Song Yang sudah terluka. Namun, dia tetap bergegas menuju Longchen dengan sekuat tenaga. Dia tiba dalam sekejap dan meninju kepala Longchen. Tak peduli apakah itu kecepatan atau serangan, Longchen tak dapat menahan seorang kultifator alam bela diri dewa saat ini. Sialan, dia kuat sekali. Apa yang harus kulakukan? Pada saat kritis, sudah terlambat untuk menggunakan blood escape. Selain itu, dengan kecepatan Song Yang, dia bahkan mungkin tertangkap oleh blood escape. Longchen mengeluarkan jimat pelindung yang diberikan Yesuan kepadanya. 919. Jimat pelindung ini diberikan kepada Longchen oleh Yesuan. Dia tidak menyangka bahwa jimat itu akan benar-benar berguna saat ini. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan jimat. Selama dia menggunakan esensi sejatinya untuk mengaktifkan kekuatan di dalam jimat, dia akan dapat mengaktifkan kekuatan jimat tersebut. Jimat yang tampak transparan itu muncul di tangan Longchen. Pada saat ini, tidak ada waktu lain. Pada saat kritis ini, Longchen langsung mengaktifkan jimat itu. Seketika, jimat pada jimat itu berputar, dan gelombang kekuatan meledak dari jimat itu, membentuk perisai cahaya transparan yang besar, menghalangi di depan Longchen. Ledakan. Tinju Song yang langsung mengguncang perisai cahaya. Perisai cahaya itu bergetar, tetapi tidak hancur. Jimat pelindung ini memang mampu memblokir serangan lawannya. Namun, dampak besar itu masih mengguncang Longchen hingga darah dan kinya mulai bergejolak. Pergi. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Longchen mendorong jimat pelindung itu ke arah Song Yang. Perisai cahaya transparan itu berputar, dan dengan sendirinya memiliki kekuatan yang besar, menekan Song Yang. Ledakan. Perisai cahaya transparan itu langsung mengguncang Song Yang sejauh puluhan meter. Mau lari. Song Yang merasa cemas. Ia masih membutuhkan waktu yang singkat untuk menghancurkan jimat pelindung ini. Namun, ia tidak khawatir. Di medan perang meter ini, dengan kecepatan Longchen, ia tidak bisa berlari jauh. Longchen tersenyum. Ia melambaikan tangannya ke arah Song Yang dan berkata, kali ini kau tidak membunuhku. Lain kali giliranmu. Begitu dia selesai berbicara, di bawah tatapan Song Yang, Longchen langsung berubah menjadi seberkas cahaya darah. Dalam sekejap yang sangat singkat, dia bergegas ke sungai darah meter, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pada saat ini, Song Yang hanya menghancurkan jimat pelindung di depannya. Mengapa anak ini memiliki jimat pelindung? Mungkinkah Yesuan yang memberikannya kepadanya? Song Yang sangat tertekan. Juga, teknik melarikan diri yang dia gunakan tadi sebenarnya sangat cepat. Sambil menahan amarah di hatinya, dia melihat sekeliling sebentar. Benar saja, Longchen tidak terlihat dimanapun. Song Yang hanya bisa menyerah. Longchen ini? Apa petir emas tadi? Itu benar-benar bisa melukaiku. Anak ini sangat aneh. Jika aku membiarkannya mengendalikan dirinya di medan perang neter, dan jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, Song Yang, ah, Song Yang, kamu semakin terbelakang seiring berjalannya hidupmu. Dia hanyalah seorang anak kecil. Butuh setidaknya seratus tahun sebelum dia mencapai alam bela diri dewa. Aku tidak bisa membunuh anak kecil ini dalam seratus tahun. Memikirkan hal ini, dia sementara mengampuni nyawa Longchen dan kembali ke kam hidup dan mati. Ketika mereka melihat Song Yang keluar dengan ekspresi tenang, para perwira yang menjaga gerbang tidak mengatakan apa-apa. Setelah Song Yang pergi, mereka melihat ke arah medan perang neter dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka tahu bahwa pemuda tadi telah pergi ke neraka mata air kuning. Ketika para ahli di alam bela diri dewa menyerang, tidak ada satupun pendekar di alam bela diri langit yang mampu bertahan. Lebih jauh lagi, tempat itu berada di seperti medan perang neter. Siapa yang mengira bahwa Longchen akan hidup dengan baik? Pada saat itu, Longchen bersembunyi di sungai darah neter, hanyut bersama ombak. Di sekelilingnya, air sungai berwarna merah. Karena sudah cukup banyak darah yang tercampur, tempat itu pun menjadi merah. Sungai darah neter ini sangat lebar, dan ada beberapa binatang buas yang tersembunyi di dalamnya. Menurut legenda, binatang buas lahir di dalam sungai darah neter ini. Namun, Longchen memiliki murid iblis pemakan jiwa, jadi dia dapat menghindari binatang buas ini tepat waktu. Saat ini, dia menyerap kekuatan garis keturunan binatang buas itu, memulihkan kekuatan yang baru saja dia gunakan untuk pelarian darah. Pada saat yang sama, dia juga mengobrol dengan Kiten. Baru saja, Longchen membunuh dua binatang buas tingkat kaisar tingkat tujuh, menelan darah mereka, dan memurnikan darah tersebut menjadi ki, mengubah darah itu menjadi asal sejati jiwa naga miliknya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kekuatan seratus ribu kristal kaisar masih tidak akan mampu menghadapi Song yang ini. Longchen menyadari bahwa dia agak terlalu aneh. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa apa yang disebut alam bela diri dewa memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak seperti yang dia bayangkan. Setelah mencapai levelku saat ini, kekuatan lima gambar kaisar mungkin tidak berguna. Amplifikasi transformasi jiwa naga dan roh pedang yin yang tidak sebesar yang kubayangkan. Aku hanya berada di level kelima alam surga. Saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan alamku. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan kuat melawan alam surga level ke sembilan, tetapi kekuatanku hanya dapat mendekati alam bela diri dewa. Aku memperkirakan bahwa aku harus mencapai alam surga level ke tujuh atau ke delapan untuk dapat melawan para pejuang alam bela diri dewa. Longchen memperkirakan secara kasar. Song yang adalah seorang ahli seperti lima kaisar. Lima gambar kaisar yang ditinggalkan oleh lima kaisar paling banyak dapat memungkinkan Longchen untuk memperoleh penguatan sebelum tingkat ke sembilan dari alam surga. Setelah itu, tidak akan ada lagi. Kekuatannya akan terbatas pada alam surga tingkat ke sembilan untuk waktu yang singkat, kecuali dia segera meningkatkan kultifasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Alam bela diri dewa memang merupakan transformasi. Dikatakan bahwa ada sembilan tingkatan di alam bela diri dewa, tetapi bahkan dalam tingkatan yang sama, setidaknya ada perbedaan sepuluh kali lipat antara tingkat pertama alam bela diri dewa, alam langit berbintang, dan alam langit berbintang luar biasa. Song yang adalah seorang prajurit yang baru saja memasuki tingkat pertama alam bela diri dewa, dan seorang prajurit di alam luar biasa tingkat pertama alam bela diri dewa dapat langsung membunuh Song yang. Inilah perbedaan antara, pemula, dan, luar biasa. Kiten dan Longchen mengobrol sambil berguling-guling di alam kekosongan besar. Di setiap level alam bela diri dewa, ada celah antara, pemula, dan, istimewa. Dari pemula hingga istimewa, dibutuhkan banyak usaha, jadi jangan remehkan alam bela diri dewa. Kamu menghabiskan banyak waktu di alam bela diri langit, mungkin kurang dari dua tahun. Dengan bakatmu sebagai pewaris naga leluhur, waktu kultifasi di alam bela diri dewa setidaknya sepuluh kali lipat dari alam bela diri langit. Ini sudah merupakan eksistensi super yang menentang tatanan alam. Tidak seorang pun di tiga wilayah kaisar dapat dibandingkan denganmu, terutama ketika kamu memiliki roh kaisar bela diri sejati. Tapi jangan berpuas diri. Sekarang aku akan memintamu menjelaskan secara rincin bagaimana alam bela diri dewa dibagi. Kiten tidak memberitahu Long Chen secara rincin sebelumnya karena kekuatan Long Chen belum mencapai tingkat ini. Katakan padaku, aku akan mengingatnya baik-baik. Long Chen mengangguk. Dia sedang memulihkan esensi sejatinya, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam bela diri dewa. Seperti yang kau tahu, saat kau mencapai level ke-9 alam bela diri langit, kau akan mencapai alam bela diri langit yang istimewa. Orang biasa akan menyelesaikan kultifasi buku pegangan tinju bela diri langit, tetapi setelah itu, tidak ada yang namanya buku pegangan tinju bela diri ilahi. Alam bela diri ilahi mengharuskan setiap orang untuk memahami jalan surga, dan dari jalan surga, kau dapat memahami jalanmu sendiri. Jalan surga sebenarnya adalah aturan dunia ini. Tentu saja, bagiku, jalan surga yang perlu kau pahami sangat kecil, tetapi bagimu, itu hampir seluruh dunia. Ketika setiap orang mencapai alam bela diri dewa, mereka harus membuka jalan mereka sendiri. Jalan setiap orang bisa berbeda atau serupa, tetapi tidak akan pernah sepenuhnya sama. Tidak seorang pun dapat mengajari Anda cara berkultifasi di alam bela diri dewa, tetapi Anda memiliki roh kaisar bela diri sejati, sehingga Anda dapat menggunakan jalan setiap orang. Long Chen tidak mengerti. Alam bela diri bumi dan alam bela diri langit adalah tahap awal untuk memahami jalan langit dan bumi, sedangkan alam bela diri dewa adalah untuk membuka jalan seseorang dari jalan langit. Apakah jalan ini mengacu pada kemauan seseorang, metode bertarungnya sendiri? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah kemauan sendiri, tetapi itu jelas bukan metode bertarung. Namun, penampilan spesifiknya lebih merupakan metode bertarung. Kau dapat memahami ini, kau sudah sangat tanggap. Kata Kiten setuju. Sedangkan untuk jalanmu sendiri, itu masih jauh darimu. Dapat dikatakan bahwa benda ini pada dasarnya menentukan banyak hal. Sekarang, saya akan memberi tahu Anda tentang proses alam bela diri dewa. Jika seorang pejuang di tingkat ke-9 alam bela diri surga awalnya bersentuhan dengan benda yang disebut, Dao, ini, ia akan dapat memadatkan jiwa ilahinya dan menanamkannya ke dalam roh bela diri untuk membentuk roh bela diri dewa. Roh bela diri dewa adalah inti dari setiap orang. Bahkan jika tubuh membusuk, jika roh bela diri dewa tidak hancur, ia juga dapat bertahan hidup. Jika kekuatan roh bela diri dewa tidak dikonsumsi, ia bahkan dapat bertahan hidup selama puluhan ribu tahun. Long Chen lebih memahami hal ini. Saat itu, Lingki pastilah seorang ahli di alam bela diri dewa, tetapi jiwa ilahinya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, jadi dia membutuhkan bantuan Long Chen. Setelah membentuk jiwa bela diri dewa, kau dapat memicu, penganugerahan surgawi, yang merupakan sejenis kekuatan yang dimiliki oleh langit dan bumi. Kekuatan itu akan mengalir ke tubuhmu dari titik akupuntur bayhui di atas kepalamu dan mengubah tubuhmu. Di dalam tubuhmu, akan ada 999 lubang dan 100 ribu meridian seperti bintang. Ini adalah evolusi tubuh yang hebat, dan pada saat yang sama, esensi sejati juga akan berubah menjadi, esensi ilahi, yang lebih kuat, mencapai tubuh bela diri dewa. Dengan tubuh bela diri dewa, kau dapat terbang di langit dan menggali ke dalam tanah, membelah gunung dan memecah sungai. Tidak ada yang tidak dapat kau lakukan. Sama seperti Song yang tadi, ia adalah seorang ahli di alam bela diri dewa dengan 9999 lubang di tubuhnya. Esensi ilahinya telah meningkat pesat. Ini adalah tingkat pertama alam bela diri dewa, alam langit berbintang. Karakteristik alam langit berbintang adalah kau awalnya dapat membentuk jalan bela dirimu sendiri, dan pada saat yang sama, esensi sejatimu akan sangat meningkatkan. Dari tahap, awal, tingkat pertama alam bela diri dewa ke tahap, penyempurnaan, bukan hanya esensi sejati akan meningkat, tetapi juga berarti jalan bela diri telah matang dan alam telah lengkap. Ketika 9999 lubang telah disempurnakan, melalui pemahaman, Anda dapat memasuki tingkat kedua alam bela diri dewa, alam indera ilahi. Alam indera ketuhanan, apa itu? Longchen bertanya dengan bingung. Alam indera ilahi merupakan kondensasi dari jiwa bela diri dewa. Alam ini dapat menghasilkan semacam kemampuan wawasan, seperti tentakel jiwa bela diri dewa. Alam ini dapat merasakan hal-hal di sekitar, yang jauh lebih kuat daripada persepsi ilusi sebelumnya. Meskipun tidak sebaik mata iblis pemakan jiwa dalam hal mendeteksi arah kehidupan, namun indera ilahi dapat merasakan hampir segalanya. Ketika Anda mencapai tingkat kedua alam bela diri dewa, alam indera ilahi pada dasarnya tidak perlu menggunakan panca indera, kecuali dalam pertarungan jarak dekat. Selama Anda berdiri di sini, segala sesuatu di sekitar Anda akan menjadi sangat jelas, dan yang lebih penting, jangkauan deteksi indera ilahi dapat ditingkatkan. 920 Pada awalnya, saat pertama kali membentuk kesadaran jiwa, aku hanya bisa merasakan hal-hal dalam jarak 5 hingga 10 meter. Setiap kali aku naik level, jangkauan kesadaran jiwaku akan meningkat. Roh bela diri dewaku juga akan mengalami transformasi besar dan perlahan menjadi lebih kuat. Saat aku mencapai lapisan kesembilan alam bela diri dewa, kesadaran jiwaku akan mampu merasakan 100 ribu li, atau bahkan lebih jauh. 100 ribu li. Longchen menghirup udara dingin. 100 ribu li, seberapa mengerikan itu? Bukankah itu berarti bahwa para ahli tingkat itu, selama mereka berada di pusat Neter Mansion, akan dapat merasakan apapun yang terjadi di seluruh Neter Mansion? Bukankah itu kemampuan legendaris para dewa? Ternyata legenda tentang dewa-dewa itu didasarkan pada fakta. Di antara warga wilayah kerajaan Segudang, para ahli alam bela diri ilahi setelah mencapai alam bela diri ilahi dianggap sebagai dewa. Longchen tiba-tiba teringat bahwa ketika Lingki menggunakan buah roh abadi sembilan surga untuk memulihkan tubuh fisiknya, neneknya dapat segera merasakan kehadirannya. Wilayah kerajaan Segudang begitu besar, tetapi dia masih dapat merasakannya. Jelas bahwa mereka adalah para ahli di puncak alam bela diri ilahi saat itu. Puncak alam bela diri suci, haha. Longchen akhirnya memahami kekuatan mereka. Itu bukan tekanan, tetapi tujuannya. Memikirkan itu, Longchen mengepalkan tinjunya. Para ahli tingkat ke-9 alam bela diri ilahi secara alami memiliki kemampuan untuk mendeteksi apapun dalam jarak 100 ribu li. Setiap tingkat di alam bela diri ilahi merupakan transformasi yang sangat besar. Lalu apa yang terjadi setelah level ke-2 alam bela diri ilahi? Setelah alam langit berbintang dan alam bela diri ilahi. Tingkat ke-3 alam bela diri ilahi dikenal sebagai alam surgawi. Para prajurit alam surgawi mampu menyatu dengan alam semesta. Mereka dapat menyatukan wilayah yang dibentuk oleh alam surgawi ke dalam tubuh mereka sendiri. Mereka dapat mengendalikan kekuatan alam semesta dengan sempurna dan meningkatkan serangan mereka. Satu pukulan dan satu serangan telapak tangan dapat menyebabkan bumi berguncang. Bertarung melawan seorang prajurit alam surgawi seperti bertarung melawan seluruh alam semesta. Para jenderal dunia bawah dari pasukan dunia bawah Anda pada dasarnya adalah para prajurit alam surgawi yang telah menyelesaikan wilayah mereka. Longchen diam-diam menghafal kata-kata alam surgawi di dalam hatinya. Alam surgawi sebenarnya cukup mudah dipahami. Kesatuan surga dan manusia merupakan peningkatan dari alam surga. Seperti yang diharapkan, meskipun alam surga memiliki sembilan lapisan, itu hanyalah fondasi dari salah satu lapisan alam ilahi. Tingkat keempat alam bela diri ilahi disebut alam bela diri ekstrim. Di alam ini, pemahaman seseorang tentang jalan bela diri telah mencapai kesempurnaan. Untuk mencapai alam ini, seseorang perlu memadatkan sesuatu yang sangat penting, yaitu kehendak bela diri yang menjadi milik dirinya sendiri. Jalan bela diri yang menjadi milik dirinya sendiri, yang sesuai dengan dirinya sendiri, dan dapat memungkinkan dirinya meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Alam bela diri ekstrim adalah puncak dari jalan bela diri. Kehendak bela diri setiap orang berbeda, dan ada juga perbedaan dalam kekuatan. Kekuatan spesifik tergantung pada pemahaman seseorang. Sumur dari pasukan Neterwardmu itu adalah seorang prajurit dari alam bela diri ekstrim. Dia sangat kuat. Lima jenderal Neterward bahkan tidak dapat menahan satu gerakan darinya. Bintang, kesadaran ilahi, alam surgawi, alam bela diri ekstrim. Sumur itu sebenarnya sangat kuat. Baru sekarang Longchen mengerti bahwa meskipun sumur tiga tingkat lebih tinggi dari Yesuan, jika dia berada di alam surga, Longchen akan mampu melampaui tiga tingkat itu dan membunuh orang. Namun, di alam bela diri ilahi, dia tidak bisa. Perbedaan antara alam bintang dan alam bela diri ekstrim tidaklah kecil. Bahkan di dalam alam bela diri ekstrim, masih ada perbedaan yang sangat besar. Bagaimana? Apa kau takut dengan kata-kataku? Apa kau putus asa? He he, bocah kecil, kau adalah orang yang diberkati oleh surga. Orang lain menghabiskan seribu tahun untuk mencapai alam bela diri ekstrim, tetapi kau hanya menghabiskan beberapa tahun. Kau sudah tidak normal, jadi tidak ada yang perlu dikecilkan. Setelah belasan tahun, kau masih sangat menakutkan. Omong kosong, aku sama sekali tidak patah semangat. Teruskan saja. Meskipun Longchen sedikit terkejut, dia tidak membuatnya takut. Sebagai pewaris naga leluhur, mengapa dia takut pada hal-hal seperti itu? Selain itu, dengan jiwa kaisar bela diri sejati, Longchen sepenuhnya dapat menggunakan seni bela diri orang lain untuk menciptakan seni bela dirinya sendiri. Melihat Longchen baik-baik saja, Kiten terus menjelaskan. Lapisan kelima alam bela diri ilahi agak istimewa. Lapisan kelima disebut bencana angin, api, dan petir. Di lapisan ini, Anda harus melalui tiga bencana dalam tubuh Anda. Yaitu bencana angin, bencana api yang memakan, dan bencana petir sembilan surga. Banyak orang akan terjebak di luar bencana angin, api, dan petir selama sisa hidup mereka. Bahkan ada banyak orang yang telah mencapai lapisan kelima alam bela diri ilahi dan tidak dibunuh oleh orang lain, tetapi dibunuh oleh tiga bencana ini. Ketiga bencana ini adalah ujian yang diberikan oleh surga ketika Anda telah mengumpulkan terlalu banyak energi dalam tubuh Anda. Jika Anda dapat melewatinya, Anda akan menjadi seorang kultifator yang sangat kuat. Jika Anda dapat melewatinya, Anda akan menjadi seorang kultifator yang sangat kuat. Jika Anda tidak dapat melewatinya, Anda akan langsung tertiup hingga mati atau terbakar sampai mati. Bencana angin, api, dan petir adalah sesuatu yang ditakuti banyak orang. Namun, masih banyak kultifator kuat yang ingin melewatinya. Saya pikir penguasa kota Yesuan baru saja melewati bencana angin belum lama ini. Lapisan lain dari alam bela diri ilahi dibagi menjadi awal dan lengkap. Namun, lapisan kelima alam bela diri ilahi dibagi menjadi tiga tingkat. Mereka yang telah melewati bencana angin dan mereka yang telah melewati bencana api yang memakan memiliki kecakapan pertempuran yang berbeda. Mereka yang telah melewati bencana petir sembilan surga juga jauh lebih kuat daripada mereka yang telah melewati bencana api yang memakan. Itulah tiga malapetaka alam bela diri ilahi. Setelah melewati tiga malapetaka itu, kultifasi selanjutnya akan jauh lebih mudah, tetapi itu pasti tidak akan mudah. Longchen bertanya, apakah banyak orang mati di lapisan kelima alam bela diri ilahi? Tentu saja, mayoritas orang tidak dapat melewati tiga malapetaka dengan selamat. Itulah saatnya memuji tekat, kekuatan, dan keberuntungan seseorang. Mereka yang dapat melewati tiga malapetaka pada dasarnya sangat kuat. Longchen menganggup dengan tercengang. Hanya lapisan kelima dari alam bela diri ilahi saja sudah begitu mengerikan, bagaimana dengan alam bela diri ilahi yang lain? Lapisan keenam dari lapisan Tianqi disebut, tubuh emas yang tak tertandingi. Pada lapisan itu, tubuh seseorang berubah secara drastis. Dengan tubuh emas yang tak tertandingi, seseorang dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Selama jiwanya tidak hancur, seseorang masih dapat hidup. Para kultifator di atas lapisan ke-6 dari lapisan Tianqi sangat sulit dibunuh kecuali mereka menderita serangan yang menghancurkan. Para kultifator lapisan ke-6 itu telah hidup selama ribuan tahun. Lapisan ketujuh alam bela diri ilahi disebut, Dharma Surgawi dan Surgawi. Sebelum mencapai puncak alam bela diri ilahi, seseorang harus memadatkan tekadnya sendiri. Dharma Surgawi dan Surgawi adalah menciptakan gambaran langit dan bumi di belakang punggungnya. Kemudian, seseorang dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi dan mengubahnya menjadi tekadnya sendiri. Di dalam tekadnya sendiri, seseorang dapat menciptakan dunia yang menjadi miliknya sendiri. Dunia itu ilusi tetapi seorang kultifator lapisan ke-7 alam bela diri ilahi dapat menggunakan dunia ilusi itu. Lapisan ke-8 alam bela diri ilahi disebut, Jalan Langit dan Bumi. Longchen, kau pasti sangat penasaran dari mana semua dunia kecil ini berasal. Beberapa dari dunia kecil ini terbentuk secara alami oleh langit dan bumi, tetapi beberapa lainnya adalah buatan manusia. Seorang kultifator Jalan Langit dan Bumi memahami Jalan Langit dan Bumi. Ia menggunakan 9999 titik akupuntur di tubuhnya sebagai fondasi untuk menciptakan dunia di dalam tubuhnya. Itu adalah dunia yang sepenuhnya miliknya. Ketika seorang kultifator Jalan Langit dan Bumi meninggal, ruang di dalam tubuhnya secara alami akan berubah menjadi dunia kecil yang kau lihat sekarang. Dari lapisan ke-6 alam bela diri suci dan seterusnya, Longchen mengagumi alam mistis tersebut. Saat ini, dia hanya tahu sedikit tentang alam tersebut. Dia tahu banyak tentang bintang-bintang, kesadaran ilahi, alam surgawi dan alam bela diri ekstrim. Lalu apa alam terakhir dari alam bela diri suci? Anak kucing itu tersenyum dan berkata, alam terakhir berhubungan dengan alam besar berikutnya, yaitu alam kesengsaraan. Ada 4 alam dasar, 3 alam bela diri, dan 2 alam kesengsaraan. Dua alam kesengsaraan itu masing-masing adalah alam kesengsaraan nirwana dan alam kesengsaraan reinkarnasi. Alam kesengsaraan dapat dikatakan sebagai amplifikasi dari kesengsaraan angin, api, dan guntur dari lapisan ke-5 alam bela diri ilahi. Namun, dibandingkan dengan alam kesengsaraan yang sebenarnya, kesengsaraan angin, api, dan guntur hanyalah permainan anak-anak. Langit dan bumi adalah penguasa dunia ini. Daos surgawi tidak mengizinkan siapapun untuk melampauinya. Itulah sebabnya ada dua alam kesengsaraan ini, yang menghalangi banyak kultifator di jalur kultifasi. Baiklah. Longchen bukanlah orang yang tamak. Dia menganggup dan tidak banyak bicara. Di lapisan ke-9 alam bela diri ilahi, akan ada roda emas nirwana di antara kedua alis. Roda emas nirwana ini terkait dengan alam kesengsaraan nirwana. Namun, setelah roda emas nirwana terbentuk, ia memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan. Meskipun ruang dari tiga wilayah kekaisaran besar sangat stabil, seorang kultifator alam bela diri ilahi lapisan ke-9 dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Longchen teringat semua alam itu. Biar aku yang memilahnya. Yaitu alam bintang, alam kesadaran ilahi, alam surgawi, alam bela diri ekstrim, kesengsaraan angin, api, dan guntur, tubuh emas tertinggi, tubuh kosmik, jalan surgawi kiankun, dan roda emas nirwana. Benar. Tanya Longchen. Benar sekali. Apa kau takut? Kiten menatapnya dengan nada mengejek. Longchen tersenyum. Ia bergegas keluar dari sungai darah Neter dan berteriak, aku takut sekali. Aku hanya bisa bilang ini menarik. Pada saat itu, dia telah memulihkan kekuatannya. Neter, Battlefield, aku datang. Ayo mulai membunuh. Menatap langit dan bumi yang tak terbatas, semangat kepahlawanan Longchen membuncah dalam dadanya. Aku tidak peduli apakah kalian penuh dengan dewa dan Buddha atau iblis yang tak ada habisnya. Aku, Longchen, akan melahap kalian semua. Jalan surgawi, jalan surgawi, apa ini? Berdiri di tanah tanpa batas, Longchen melihat sekelilingnya. Pertempuran pertama adalah kamu. Pandangannya tertuju pada sungai darah Neter, tempat Longchen baru saja muncul. Pada saat itu, air darah yang tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar. Sebuah pusaran darah besar terbentuk dan air darah melonjak di sungai. Tiba-tiba terdengar beberapa jeritan menyedihkan dari sungai darah Neter. Hu. Tiba-tiba terdengar beberapa jeritan menyedihkan dari sungai. Tiba-tiba terdengar beberapa jeritan menyedihkan dari sungai.